Setelah Mouji meninggalkan gunung es secepat yang dia bisa, dia menyadari bahwa dia tersesat. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia akan meninggalkan five elements desolate domain. Dia tidak punya gelang, jadi dia harus mencari seseorang yang punya. Mouji tidak khawatir tersesat. Ada lebih dari lima ribu orang yang memasuki domain terpencil lima elemen, dan dia tidak percaya kalau dia tidak akan bertemu siapapun di bulan depan. Yang membuatnya kecewa adalah terdapat tanaman spiritual kelas atas yang tak terhitung jumlahnya di wilayah terpencil lima elemen, namun selain beberapa akar teratai ungu dan beberapa bunga teratai, ia tidak menemukan apapun. Ini karena sejak dia memasuki wilayah terpencil lima elemen, selain berlari, dia tetap berada di dasar gunung es selama hampir dua bulan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mencari ramuan spiritual. Kenyataannya, dia tidak tahu ke arah mana dia harus pergi untuk mencari ramuan spiritual. Setelah merasakan kepadatan energi spiritual, Mouji memilih arah yang menurutnya lebih padat. Setelah tiga hari berlari terus-menerus, Mouji berhenti. Dia akhirnya melihat seorang kultifator. Meskipun berbahaya baginya untuk menghentikan seorang kultifator dengan kultifasinya, Mouji tidak punya pilihan selain menghentikan pihak lain untuk mencari jalan keluar. Apa masalahnya? Kultifator ini melihat Mouji yang tiba-tiba muncul, dan dengan lambayan tangannya, sebuah pedang setengah bulan muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia menatap Mouji dengan waspada dan bertanya. Wajah kultifator ini berwarna kuning, dan aura yang dipancarkannya membuat Mouji merasa sedikit terancam. Mouji buru-buru mengepalkan tangannya, Teman ini, aku tidak sengaja kehilangan gelangku. Bolehkah aku bertanya ke arah mana jalan kembali? Jika teman ini juga berencana untuk kembali, bolehkah saya mengikuti Anda? Melihat ada jejak darah pada orang ini, Mouji menjadi berhati-hati meskipun dia menanyakan arah. Apakah Anda pil refiner 632 dari kompetisi pil 5 elemen? Pria berwajah kuning itu mengamati Mouji sekali lagi sebelum bertanya. Nada bicaranya tampak mengandung sedikit kegembiraan. Iya, aku adalah pemurni pil 632. Aku beruntung bisa mendapatkan peringkat kelima puluh, dan memasuki wilayah terpencil 5 elemen. Mouji tidak menyangkalnya, karena pihak lain mengenalinya, itu berarti dia telah melihat pesaingnya. Mendengar bahwa Mouji benar-benar pil refiner 632, kultifator berwajah kuning ini menghela nafas lega. Dia dengan santai menyimpan pedang bulan sabitnya, mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Namaku Yuzi, seorang kultifator nakal. Salam ahli pil Mo. Ia sangat paham dengan tingkat kultifasi Mouji karena ahli pil Ming Ning telah menunjukkan bahwa Mouji hanya berada di tahap pembukaan saluran. Sekalipun Mouji sudah setengah langkah memasuki tahap membangun roh, dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Kita harus tahu bahwa dia sudah berada di tahap membangun roh level 9. Terlebih lagi, ketika dia sedang mengamati Mouji, dia tahu bahwa kekuatan Mouji pastinya tidak terlalu tinggi. Seorang kultifator yang kuat tidak akan seperti Mouji, yang memancarkan aura biasa, tanpa gelombang spiritual apapun. Jadi, saudara Yuz sama sepertiku, seorang kultifator bebas. Mouji berkata sambil terkekeh. Dalam hatinya, dia merasa ragu. Tingkat kultifasi Yuzi jelas lebih tinggi darinya, jadi mengapa dia bersikap begitu sopan kepada seorang kultifator tahap pembukaan saluran seperti dia. Karena pihak lain mengetahui bahwa dia adalah alkemis nomor 632, itu berarti pihak lain juga mengetahui bahwa tingkat kultifasinya sangat rendah. Jadi ahli pil Mo juga seorang kultifator lepas, Yuzi memperlihatkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia telah menemukan titik temu di antara mereka berdua. Mouji yakin bahwa orang ini sengaja ingin berteman dengannya, kalau tidak, dia tidak akan berbicara dengan nada yang berlebihan. Kita harus tahu bahwa Mouji hanya menanyakan arah. Ahli pil Mo, silakan ikut aku, Yuzi menyetujui permintaan Mouji, namun ragu sejenak sebelum bertanya, aku penasaran apakah ahli pil Mo mampu meramu pil spiritual bumi tingkat 4. Mouji merenung sejenak sebelum berkata, meskipun aku belum meramu banyak pil spiritual bumi tingkat 4, aku yakin bahwa dalam waktu dekat, aku akan dapat meramu pil spiritual bumi tingkat 4 dengan tingkat keberhasilan 100%. Memang benar bahwa Mouji belum meramu banyak pil spiritual bumi tingkat 4, karena beberapa pil yang ia buat semuanya berakhir dengan kegagalan. Dapat dikatakan bahwa hingga saat ini, dia bahkan belum membuat satupun pil spiritual bumi tingkat 4. Alasan mengapa Mouji mengatakan bahwa ia bisa meramu pil spiritual bumi tingkat 4 adalah karena ia khawatir Yuzi akan memintanya untuk meramu pil spiritual bumi tingkat 4 untuknya. Saat dia berkata tidak bisa, Yuzi mungkin akan mengabaikannya saja, dan itu tidak baik. Dia hanya bertemu satu Yuzi setelah berjalan selama tiga hari. Jika Yuzi pergi, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bertemu dengan kultifator lain. Selain itu, dia tidak tahu apakah kultifator berikutnya akan berbicara dengannya begitu lama. Siapa tahu, pihak lain mungkin tidak mau repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepadanya, dan mungkin saja membunuhnya. Ketika Mouji mengatakan bahwa ia akan mampu meramu pil spiritual bumi tingkat 4 dengan tingkat keberhasilan 100% dalam waktu singkat, ia tidak sedang menyombongkan diri. Kekuatannya saat ini berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan ketika ia pertama kali meramu pil earthyuan, dan kemauan spiritualnya terus meningkat. Meskipun dia tidak memiliki teknik pengembangan kemauan spiritual, dia tahu bahwa keinginan spiritualnya dua tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia masih belum bisa membuat pil spiritual bumi tingkat 4 dengan kekuatannya saat ini, maka jumlah penyuling pil muda yang bisa membuat pil spiritual bumi tingkat 4 pasti akan sangat sedikit. Kenyataannya, selama kompetisi pil 5 elemen, dia telah melihat sedikitnya beberapa ratus penyuling pil bumi tingkat 4 yang masih muda. Tentu saja, di tempat sebesar lima kekaisaran besar, setiap orang dari beberapa ratus penyuling pil bumi tingkat 4 ini akan menjadi keberadaan yang paling berharga. Meski begitu, ini menunjukkan bahwa penyuling pil bumi tingkat 4 tidaklah selangka bulu burung phoenix atau tanduk unikon. Aku ingin meminta ahli pil Mo untuk meramu sejumlah pil spiritual bumi tier 4 untukku. Aku harap kamu tidak menolakku, setelah mendengar bahwa Mo Uji hendak meramu pil spiritual bumi tier 4, Yuzi segera berlutut dengan satu kaki dan berbicara dengan suara tercekat. Keadaan ini benar-benar berbeda dari aura gagah berani yang terpancar dari Mo Uji saat pertama kali melihatnya. Saudara Yu, tolong bangun. Meramu pil spiritual bumi tingkat 4 bukanlah masalah besar, mengapa kamu harus melakukan ini? Mo Uji bergegas membantu Yuzi berdiri. Dia akhirnya mengerti mengapa Yuzi begitu sopan padanya. Itu karena Yuzi ingin menanyakan sesuatu padanya. Namun, dengan kekuatan dan kultivasi Yuzi, dia seharusnya tidak perlu bersusah payah untuk meramu sejumlah pil spiritual bumi tingkat 4, bukan? Memang sangat sedikit penyuling pil bumi tingkat 4, tetapi mereka masih dapat ditemukan. Misalnya, setidaknya ada beberapa ratus penyuling pil bumi tingkat 4 dalam kompetisi pil 5 elemen ini. Yuzi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, istriku terluka parah oleh seseorang, dan setiap hari, dia muntah darah tanpa henti. Kalau saja aku tidak memberinya pil spiritual penambah darah yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti sudah. Pada titik ini, Yuzi memikirkan istrinya yang menderita, dan tidak dapat melanjutkan. Mo Uji segera menyadari hal itu dan bertanya, Saudara Yu, saluran paving matahari istrimu pasti telah dirusak dengan parah oleh seseorang, bukan? Cedera yang sangat parah. Kalau begitu, kakak Yu, membiarkan istrimu mengonsumsi pil penambah darah sama saja dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Sun Paving Channel adalah salah satu saluran roh dalam tubuh manusia. Setelah terluka parah, orang tersebut akan muntah darah setiap malam. Seiring berjalannya waktu, Sun Paving Channel akan hancur total. Setelah saluran paving matahari dihancurkan, saluran roh lainnya di dalam tubuh akan layu, dan pada akhirnya, tubuh orang yang terluka akan mengering dan mati. Meskipun saluran pengaspalan matahari akan memuntahkan darah setiap hari setelah terluka, saluran itu tidak dapat dikonsumsi dengan pil penambah darah. Ini karena semakin banyak pil penambah darah yang dikonsumsi, semakin layu saluran pengaspalan matahari. Mau uji melihat ini di manual pil tanpa kata-kata. Apa yang dilihatnya bukanlah Sun Paving Channel, melainkan pil pembangun tubuh tingkat 4. Pil pembangun tubuh adalah pil spiritual bumi tingkat 4. Mau uji tahu bahwa pil ini bahkan lebih berharga daripada pil spiritual bumi tingkat 5. Bahan utama dari pil pembangun tubuh, rumput pembangun tubuh, sangat sulit didapat. Pil pembentuk tubuh dapat menyembuhkan luka parah di banyak saluran roh. Bagi seorang kultifator, pil ini adalah salah satu pil yang paling berharga. Tidak hanya ramuan untuk pil pembangun tubuh yang berharga, formula pilnya juga sangat berharga. Sekarang, hanya ada sedikit pil pembentuk tubuh yang beredar di pasaran. Bahkan jika 1 atau 2 muncul, mereka akan terjual dengan sangat cepat. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Sun Paving Channel yang terluka parah adalah dengan menggunakan pil pembangun tubuh. Ahli pil mau benar. Saluran pengaspalan matahari milik istriku telah terluka parah oleh seseorang. Saya juga tahu bahwa memberinya pil penambah darah sama dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga, tetapi saya tidak punya pilihan. Jika aku tak melakukan itu, dia akan sangat, sangat lama. Yuzi hampir menangis, menunjukkan betapa dia mencintai istrinya. Kamu ingin aku meramu pil pembentuk tubuh? Melihat keadaan Yuzi, Mauji memutuskan untuk menanyakan pertanyaan itu sendiri. Yuzi berlutut di tanah sekali lagi. Kali ini, dia tidak berlutut dengan satu kaki, namun dengan kedua lutut. Ahli pil mau, jika kamu bisa membantuku meramu pil pembangun tubuh, aku, Yuzi, akan bekerja seperti kuda selama sisa hidupku. Mauji menghela nafas dan berkata, aku tidak punya cara untuk membantumu meramu pil pembangun tubuh. Mendengar kata-kata Mauji, Yuzi tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaan di matanya. Dia perlahan berdiri, dan setelah terdiam cukup lama, dia berkata, saya terlalu naif. Saya telah memohon kepada banyak penyuling pil, tetapi mereka tidak memiliki ramuan spiritual, atau mereka tidak memiliki formula pil. Yuzi menggelengkan kepalanya, dan tidak melanjutkan berbicara. Dia tidak memohon pada Mauji begitu saja. Setelah kompetisi pil lima elemen, dia mencari Mauji, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Di matanya, Mauji hanya berada di tahap channel opening, namun ia mampu keluar dari begitu banyak erpil refiner, dan bahkan masuk sepuluh besar dalam dua putaran pertama. Ini berarti Mauji pasti memiliki seorang guru yang kuat. Bahkan jika Mauji tidak bisa membantunya meramu pil itu, Tuan Mauji pasti bisa melakukannya. Mauji teringat pada Yan'er, dan hatinya dipenuhi simpati untuk Yuzi. Dia berkata tanpa daya, Saudara Yu, aku bisa memikirkan cara untuk mendapatkan formula pil. Aku juga bisa mendapatkan ramuan spiritual lainnya, tetapi rumput pembentuk tubuh. Seolah-olah dia telah mendengar suara makhluk abadi, Yuzi yang awalnya tak bernyawa tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Mauji dengan heran. Dengan suara gemetar, dia berkata, Ahli pil Mo, bisakah kamu benar-benar mendapatkan formula pilnya? Saya baru saja mendapat tiga batang bodi constructing grass. Saat berbicara, Yuzi sudah mengangkat tangannya dan mengeluarkan setumpuk besar ramuan spiritual. Mulut Mauji ternganga saat melihat tumpukan ramuan spiritual ini. Tumpukan ramuan spiritual ini sebenarnya sangat langka, dan bahkan yang terburuk pun adalah ramuan spiritual tingkat tiga. Ada terlalu banyak ramuan spiritual tingkat empat dan tingkat lima, dan Mauji bahkan melihat beberapa batang ramuan spiritual tingkat enam. Heaven ginseng, buah harta karun yang cemerlang, daun matahari merah. Segala jenis ramuan spiritual ditumpuk secara berantakan. Mauji menghirup udara dingin. Dia tidak melihat sehelai pun tanaman obat spiritual sejak dia masuk. Apakah orang ini merampok kebun tanaman obat spiritual? 152. Ahli pilmu, aku sudah menaruh tiga batang rumput pembangun tubuh di sini, melihat Mauji masih menatap ramuan spiritual di tanah. Yuzi mengeluarkan tiga kotak giok. Mauji mengalihkan pandangannya dari tumpukan ramuan spiritual di tanah dan berkata kepada Yuzi, Saudara Yu, meskipun tumpukan ramuan spiritualmu masih kekurangan beberapa bahan untuk pil pembentuk tubuh, ramuan itu tidak terlalu berharga. Aku yakin kamu bisa membelinya dari luar. Kenyataannya, Mauji gembira melihat ginseng surga dan rumput longyan berusia 10.000 tahun ditumpukan ramuan spiritual. Kita harus tahu bahwa dia sangat membutuhkan ramuan ini. Ginseng surga dan ginseng kuning tua adalah ginseng dari unsur yang sama. Namun, ginseng surga adalah ramuan spiritual tingkat 4. Mengganti ginseng kuning tua dengan ginseng surga akan meningkatkan efek pengobatan lebih dari 10 kali lipat. Ini adalah ramuan spiritual kelas atas yang dia perlukan untuk membuat solusi pembukaan saluran. Sekarang, mereka semua ada di depannya. Ditambah dengan Pine Pulse berusia 100.000 tahun dan Purple Lotus, ia hanya kekurangan lingsi kualitas terbaik. Adapun kristal api dengan kemurnian lebih tinggi, dia tidak memilikinya. Dia memang melihat beberapa kristal api dengan kemurnian lebih tinggi, tapi sayang sekali dia dirampok sebelum dia bisa mengambil beberapa keping. Bahkan jika dia tidak memiliki kristal api yang lebih murni, dia memiliki kristal api yang lebih baik. Sebelumnya, dia telah mengambil fire crystal dari Earth Fire Fan. Kristal api itu jelas lebih baik daripada kristal api. Ahli pil Mo, apakah semakin segar ramuan spiritualnya, semakin baik? Yuzi tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak relevan setelah mendengar kata-kata Mouji. Mouji mengangguk, tentu saja. Semakin segar ramuan spiritualnya, semakin tinggi kemanjuran pil yang diraciknya. Namun tidak mudah untuk menemukan ramuan spiritual yang paling segar. Ramuan-ramuan spiritual ini baru saja digali. Meskipun tidak diawetkan dengan baik, ramuan-ramuan ini tetap dianggap sebagai ramuan spiritual yang paling segar. Mengenai pelestarian tanaman spiritual, Moji tidak tahu banyak tentang hal itu. Dia hanya bisa membeli beberapa kotak biok dari pedagang. Kotak biok ini diukir dengan rune pelestarian, yang dapat mengawetkan ramuan spiritual untuk waktu yang lama. Selain itu, ramuan spiritual segar dapat dibuat menjadi ramuan spiritual kering. Hasiat ramuan spiritual kering sedikit lebih rendah daripada ramuan spiritual segar. Meskipun demikian, hal ini tidak membuat banyak perbedaan bagi penyuling pil kelas atas. Sekarang setelah mau uji bersentuhan dengan Arai Dao, dia tidak perlu lagi membeli preservation jade box dari rumah pedagang lain. Dia benar-benar dapat menyempurnakan preservation jade box miliknya sendiri. Saudara Yu, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk memurnikan pil pembentuk tubuh untukmu. Meskipun saya tidak memiliki formula pilnya sekarang, saya akan memikirkan sesuatu. Anda memiliki beberapa tumbuhan yang berguna bagi saya, saya ingin tahu apakah Anda bersedia berpisah dengannya. Mau uji tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Solusi pembukaan meridian terlalu penting baginya. Begitu dia keluar, tidak akan mudah menemukan ramuan spiritual dengan kualitas yang sama, apalagi membeli ramuan spiritual segar seperti itu. Yu zi menyodorkan semua tanaman obat ke arah mau uji, bahkan tiga kotak giyok, sebelum berkata, ahli pil mau, ini semua milikmu. Aku hanya memintamu membantuku meramu sejumlah pil penyimpan tubuh. Tidak, saya tidak mau satu tungku, cukup tiga. Satu saja sudah cukup bagi saya. Mau uji menatap Yu zi dengan ragu, kakak Yu, kenapa kamu begitu percaya padaku? Yu zi tersenyum tipis, saya yakin ahli pil mau adalah orang yang dapat dipercaya. Kenyataannya, Yu zi merasa sangat tidak berdaya. Untuk membuat pil pembangun tubuh, dia tidak dapat menghitung jumlah pembuat pil yang dia cari. Dia hampir menghabiskan semua kekayaan yang ditinggalkan keluarganya. Namun, pil pembentuk tubuh tidak terlihat, atau lebih tepatnya, tidak ada berita sama sekali. Banyak pemurni pil bumi bahkan tidak mau repot-repot menemuinya. Mau uji adalah pembuat pil pertama dan satu-satunya yang setuju untuk membantunya meramu pil, dan bahkan berjanji untuk meramu pil pembangun tubuh. Selain mempercayai mau uji, dia tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan bahwa mulai sekarang, ia akan mengikuti mau uji sampai mau uji berhasil meramu pil tersebut. Kenyataannya, ia memiliki lebih dari tiga batang rumput pembangun tubuh. Ia memiliki total enam batang, dan menyimpan tiga batang untuk berjaga-jaga. Ramuan spiritual lainnya mudah ditemukan, tetapi rumput pembangun tubuh terlalu langka. Agar dapat memasuki five elements desolate domain dan memperoleh body constructing grass, dia menghabiskan seluruh kekayaannya di pelelangan hanya untuk membeli sebuah gelang. Yuzi tidak tahu kalau gelang di tangannya dijual kepadanya oleh mau uji. Mau uji bisa mengetahui apa yang dipikirkan yuzi, dan segera berkata, tunggu sebentar. Setelah itu, mau uji segera berputar ke sebuah bukit yang berjarak puluhan meter, dan mengeluarkan sebuah tas besar dan tongkat Tianji dari tas penyimpanannya. Kemudian, dia kembali dan berkata, saya hanya punya satu tas, dan tas saya untuk sementara tidak dapat menyimpan semua ramuan spiritual ini. Dia tidak berani memperlihatkan tas penyimpanannya. Lagi pula, ada terlalu banyak barang yang diidam-idamkan orang lain di dalam tas penyimpanannya. Hanya dua batang kristal jiwa absolut lima tahun saja sudah sangat berbahaya. Tanpa menunggu mau uji selesai berbicara, yuzi mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan entah dari mana dan memberikannya kepada mau uji, ahli pil mau, kantong penyimpanan ini untukmu. Ramuan spiritualmu dapat ditaruh di dalam kantong penyimpanan ini. Ah, mau uji menatap yuzi dengan ragu. Bahkan jika dia membantu yuzi meramu pil pembangun tubuh, itu tidak akan bernilai banyak. Dia bahkan tidak memberikan formula pil itu kepada yuzi. Asalkan ahli pil mau dapat membantuku meramu pil pembentuk tubuh, sebuah kantong penyimpanan saja tidak ada artinya, kata yuzi dengan nada tegas. Mau uji melihat ada tas penyimpanan di pinggang yuzi, dan dia tahu bahwa tas penyimpanan ini mungkin diperolehnya dari noda darah di tubuh yuzi. Baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya. Terima kasih banyak, mau uji tahu bahwa ia pasti bisa membantu yuzi meramu pil pembentuk tubuh, jadi ia tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Melihat mau uji menyimpan kantong penyimpanan itu, yuzi melanjutkan, Ahli pil mau, alasan mengapa aku bertanya kepadamu apakah ramuan spiritual segar lebih baik untuk meramu pil adalah karena aku tahu tempat yang penuh dengan ramuan spiritual segar. Mendengar ini, mau uji menatap yuzi dengan heran, cepat bawa aku ke sana. Yuzi mungkin tidak tertarik pada ramuan spiritual segar ketika dia menemukan rumput pembangun tubuh, tapi dia berbeda. Dia adalah seorang alkemis. Selain itu, solusi pembukaan salurannya masih kekurangan lingsi kelas atas. Baiklah, ahli pil mau bisa mengikutiku, jawab yuzi tanpa ragu-ragu. Mau uji menyimpan semua ramuan spiritual di tanah ke dalam kantong penyimpanan, lalu menggantungkan kantong penyimpanan di pinggangnya, dan mengikuti yuzi kembali ke arah asal yuzi. Tiga hari kemudian, yuzi dan mau uji tiba di kedalaman ngarai. Mau uji melihat banyak mayat di sini, dan selain itu, yang ada hanya berantakan di tanah. Dulu, di sini ditemukan sebuah kebun tanaman obat yang sangat besar. Untuk memperebutkan tanaman obat roh, semua orang bertarung satu sama lain. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk mengambil ramuan spiritual itu, dan rumput pembangun tubuh ditemukan di sini. Selain itu, saya mendengar bahwa ada taman ramuan spiritual di kedalaman ngarai ini. Saat dia berbicara, yuzi menunjuk ke bagian ngarai yang lebih dalam. Lalu apa yang harus dikatakan? Ayo pergi, kata mau uji tanpa ragu-ragu. Mereka hanya berebut ramuan spiritual, dan dia hanya menginginkan lingsi. Meskipun lingsi sudah berumur puluhan ribu tahun, itu hanyalah ramuan spiritual tingkat empat. Tidak mungkin ada orang yang akan bertarung dengannya hanya demi sebatang lingsi, bukan? Mereka berdua melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam ngarai, dan setelah berjalan setengah hari, mereka melihat kekacauan di tanah lagi. Selain itu, ada beberapa ramuan spiritual yang hancur, tetapi tidak ada mayat. Mau uji tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya, tidak ada pembuat pil di sekitarnya. Jika seorang pembuat pil melihat begitu banyak ramuan spiritual yang berharga hancur berkeping-keping, hatinya akan berdarah deras. Saat mereka berjalan maju, mereka melihat beberapa tempat lagi yang dirampok. Dari kelihatannya, lembah ini awalnya adalah daerah penghasil ramuan spiritual, mau uji tiba-tiba berhenti ketika dia melihat kedua sisi lembah. Yuzi menyadari perubahan yang terjadi pada mau uji, dan segera berkata, mungkin ada urat-urat spiritual di bawah kedua sisi ngarai ini, dan itulah sebabnya ada begitu banyak ramuan spiritual kelas atas yang tumbuh di sini. Mau uji pun menyadari sesuatu. Tidak heran dia merasakan energi spiritualnya semakin kuat setelah memasuki ngarai. Jadi, ada pembuluh darah spiritual di bawah kedua sisi ngarai ini. Untungnya, ada ramuan spiritual di mana-mana di ngarai, jika tidak, mau uji menduga bahwa kedua sisi ngarai ini akan digali oleh orang-orang. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan terdengar, dan cahaya menyelaukan dari harta karun ajaib melesat ke langit. Setelah itu, suara harta karun ajaib beradu dan gerutuan terdengar. Kami di depan, Yuzi mempercepat langkahnya. Mau uji bergegas mengejarnya. Setelah mereka berdua berbelok di sudut ngarai, mereka melihat puluhan kultifator berebut tanaman obat. Beberapa tumbuhan spiritual di tanah diinjak-injak hingga berantakan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan ketika mau uji dan Yuzi datang, tidak ada seorang pun yang berhenti untuk berebut ramuan spiritual. Ahli pilmu, menurutmu ramuan spiritual apa itu? Aku akan memperjuangkannya. Yuzi berdiri di samping mau uji, dan sudah mengeluarkan pedang bulan sabitnya. Itu adalah tangkai lingzi, hal pertama yang dilihat mau uji ketika dia tiba adalah tangkai lingzi setinggi 1 meter. Kehendak spiritualnya mendarat di tangkai lingzi ini, dan dia tahu bahwa itu setidaknya adalah tangkai lingzi yang berusia 100 ribu tahun. Nilai lingzi selalu rendah di dunia kultifasi, jadi tidak ada yang berusaha memperjuangkannya. Inilah yang ia butuhkan bahkan dalam mimpinya. Saat mau uji berbicara, dia sudah menerkam ke depan. Dia harus mendapatkan tangkai lingzi ini. Enyahlah, tepat saat mau uji mencapai sisi lingzi, sebuah raungan marah terdengar. Setelah itu, sepasang gunting besar membuka mulutnya, mencoba memotong mau uji menjadi dua bagian. Saat mau uji ingin melihat seberapa jauh kekuatannya dari seorang kultifator tahap membangun roh sejati, dia menggeser tubuhnya dan mengayunkan tongkat Tianji ke bawah dengan sekuat tenaga. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya mau uji menggunakan Tianji pol miliknya melawan musuh. Sebelumnya, dia ingin menghancurkan Donglun hingga berkeping-keping, tetapi sayangnya, jimat ledakan es miliknya terlalu kuat. Sebelum tongkatnya sempat mencapai kepala Donglun, dia sudah membeku. Ka, Tianji pol dan gunting besar itu berbenturan, dan energi unsur meledak. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu ke arah mau uji, dan mau uji merasa seolah-olah dadanya dihancurkan oleh palu logam. Seluruh tubuhnya dalam kondisi lumpuh. Kesenjangannya terlalu besar. Bahkan sebelum mau uji bisa memproses pemikiran ini, tekanan pada Tianji polnya langsung melemah. Mau uji sangat gembira, dan dia tidak peduli apa yang menyebabkan kekuatan lawannya melemah. Dia menelan setegup darah yang telah mencapai tenggorokannya, dan tongkat Tianji di tangannya mulai berputar dengan energi unsur. Selama serangan baliknya, mau uji akhirnya mengerti mengapa kekuatan lawannya melemah. Pedang setengah bulan milik yu zi mendarat di punggung orang ini, hampir membelah perutnya. 153. Dalam situasi seperti itu, mau uji tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tongkat Tianji miliknya mendarat tepat di leher pria yang memegang gunting itu. Dengan suara keras, leher dan separuh bahu kultifator itu hancur berkeping-keping oleh tongkat mau uji. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara apapun sebelum jatuh ke tanah. Mau uji menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menggali lingzi dan menyimpannya di tas penyimpanannya. Yu zi mengikuti dan menyimpan tas penyimpanan orang itu. Sejak mau uji menggali lingzi, hingga saat dia disergap oleh pembudidaya yang menggunakan gunting, hingga saat mau uji dan Yu zi bergabung untuk membunuh orang itu, hanya beberapa detik yang berlalu. Mereka berdua tampaknya telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya, dan koordinasi mereka sangat baik. Beraninya kau membunuh adikku? Berlututlah, aura kekerasan datang menghantam, diikuti oleh pukulan ke arah mau uji dan Yu zi. Pasukan gabungan mau uji dan Yu zi tidak dapat menahan aura kekerasan ini, dan kaki mereka retak karena tekanan tersebut. Saat mau uji menggertakkan giginya dan bersiap memberikan kilatan petir pada lawannya, dia merasakan kekuatan kuat serupa datang dari sisinya. Jantung mau uji berdetak kencang. Jika energi unsur yang kuat ini mendarat padanya dari belakang, dia akan mati. Ledakan, kedua energi unsur bertabrakan, dan sebuah kawah besar terbentuk di tanah. Mau uji juga merasakan tekanan di tubuhnya berkurang, dan tanpa sadar dia menyerah mengaktifkan kilatan petir. Setelah itu, mau uji mendengar suara tenang berkata, jadi bagaimana jika aku membunuh adik laki-lakimu? Hou Yucheng, jangan bilang kamu ingin ikut campur. Seorang pria berotot mendarat tidak terlalu jauh dari mau uji. Dialah yang menyerang mau uji dan yu zi. Saudara hou, terima kasih atas bantuanmu. Kakak magang seniorku, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Mau uji berbalik dan melihat hou yucheng dan ku wan er. Jika bukan karena hou yucheng dan ku wan er, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari serangan pria kekar ini meskipun dia bisa menggunakan lightning flash untuk menangkis serangan itu. Pria berotot ini setidaknya berada di tahap menengah melampaui kematian, sementara dia hanya berada di tahap pembukaan saluran level 9, dan yu zi hanya berada di tahap membangun lingkaran besar roh. Hou yucheng tersenyum pada mau uji, kita adalah rekan satu tim yang pergi ke puncak es bersama. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Hou yucheng menoleh ke arah pria kekar itu dan berkata, aku pasti akan ikut campur dalam masalah ini. Kalau ada apa-apa, datanglah padaku, Hou yucheng. Pria kekar itu menatap mau uji dan yu zi dengan penuh kebencian. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Kekuatan Hou yucheng lebih tinggi darinya, dan dia berasal dari sekte besar. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Hou yucheng. Kak Mo, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Hou yucheng mengepalkan tangannya ke arah mau uji dengan anggun. Kuan Er juga berkata, kakak senior Ho mengira ada sesuatu yang terjadi padamu, dan dia terus memikirkannya. Dia berkata bahwa dialah yang memanggilmu ke sini. Untungnya, Anda aman dan sehat. Adapun Hou yucheng, mau uji merasa dia tidak bisa melihatnya. Meskipun demikian, dia tetap sangat berterima kasih kepada Hou yucheng karena telah menyelamatkan hidupnya. Ramuan-ramuan spiritual di sekitarnya telah dirampas bersih, tetapi mereka bertiga tidak pergi. Mereka berdiri di sana dan mulai mengenang masa lalu. Dari kata-kata Hou yucheng, mau uji mengetahui bahwa memang ada pembuluh darah spiritual di kedua sisi ngarai. Di antara dua pembuluh darah spiritual ini, secara alami terdapat berbagai jenis tumbuhan spiritual yang tumbuh. Karena waktu yang lama, ramuan spiritual yang lemah telah lama disingkirkan. Yang masih bisa bertahan adalah ramuan spiritual kelas atas. Mau uji juga memberikan penjelasan sederhana. Alasan mengapa dia bisa selamat adalah karena dia terjebak di gudang es. Setelah melalui berbagai kesulitan, dia berhasil lolos. Adapun keuntungannya di gudang es, mau uji tidak membicarakannya, dan Hou yucheng tidak bertanya. Tentu saja, mau uji tidak bertanya kepada Hou yucheng dan Kuo Wan R apa yang mereka temukan di dasar puncak es. Yu zi melihat bahwa mau uji akrab dengan Hou yucheng dan Kuo Wan R, dan terdiam. Sebelumnya, dia mengikuti mau uji karena dia tidak takut mau uji akan menelan ramuannya. Sekarang karena mau uji mengenal lebih banyak orang daripadanya, bahkan jika mau uji ingin menelan ramuannya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Untungnya, ia masih menyimpan beberapa batang tanaman herbal. Tepat saat Yu zi merasa gelisah, mau uji memanggil Yu zi dan berkata kepada Hou yucheng dan Kuo Wan R, ini Yu zi. Istrinya sedang sakit dan dia butuh bantuanku untuk meramu pil, jadi dia datang untuk mencari tanaman obat. Mendengar perkenalan mau uji di depan umum, Yu zi menghela nafas lega, dan bergegas menghampiri mau uji. Seorang kultifator nakal seperti dia akan merasa sangat rendah diri di depan murid jenius seperti Hou yucheng dan Kuo Wan R. Tapi mau uji masih seorang pembuat pil. Oh, aku ingin tahu ramuan spiritual apa yang kurang dari kakak Yu. Hou yucheng selalu sopan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelalaian hanya karena yu zi adalah seorang kultifator nakal. Mau uji membantu, aku masih kekurangan buah laba-laba langit dan anggrek ekstrim. Kedua ramuan spiritual ini relatif umum, dan aku yakin pasti ada beberapa di kedalaman ngarai alami ini. Saat dia mengatakan ini, mau uji masih merasa sedikit bersalah. Alasannya datang ke sini adalah untuk membantu yu zi memetik buah laba-laba langit dan anggrek ekstrim, tetapi hal pertama yang dia lakukan adalah merebut Lingzi yang berumur 10 tahun. Pada saat dia merebut Lingzi, semua ramuan spiritual di sini akan hilang. Kuo Wan R. tertawa, kalau begitu, tak perlu lagi mencari, kebetulan saja aku punya dua ramuan spiritual ini di sini. Saat dia berbicara, Kuo Wan R. melambaikan tangannya, dan beberapa batang ramuan spiritual muncul. Mereka adalah buah laba-laba langit dan anggrek ekstrim. Melihat Kuo Wan R. tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan hanya mengeluarkan ramuan spiritual yang diperlukan untuk pil pembangun tubuh, Yu zi bergegas ke depan untuk mengucapkan terima kasih. Kuo Wan R. melambaikan tangannya, ramuan spiritual ini bukan apa-apa, aku berhutang budi pada ahli pil mau lebih dari ramuan spiritual ini. Jika mau uji tidak memberinya gelang, bahkan jika dia bisa masuk, harga yang harus dibayarnya akan jauh lebih besar daripada beberapa ramuan spiritual ini. Oleh karena itu, dia masih sangat berterima kasih kepada mau uji. Mau uji tidak keberatan, dan setelah menyimpan ramuan spiritual itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak seperguruanku, pasti ada lebih banyak ramuan spiritual di kedalaman ngarai ini, kan? Mengapa kita tidak melanjutkan pencarian? Hou Yu Cheng menjelaskan, jika kita masuk lebih jauh ke dalam ngarai ini, kita memerlukan setidaknya tiga hari untuk mencapai area penanaman ramuan spiritual berikutnya. Itu akan menjadi enam hari. Kalau begitu, kita tidak akan bisa keluar tepat waktu. Selain itu, dalam beberapa hari lagi, kabut racun di wilayah terpencil lima elemen akan menutupi seluruh area, dan segala jenis binatang iblis akan kembali. Pada saat itu, belum lagi ramuan spiritual, tidak mudah untuk tetap hidup. Memang benar, mau uji melihat bahwa selain beberapa kultifator yang masih ragu-ragu, banyak yang sudah berbalik dan meninggalkan ngarai. Kalau begitu, ayo kita kembali juga. Ramuan spiritual memang bagus, tetapi bagi mau uji, keselamatan yaner adalah yang paling penting. Itu juga yang ada di pikiranku, kata Hou Yu Cheng segera. Kuan Er telah menghasilkan banyak uang, jadi dia tentu saja setuju untuk kembali. Motif yuji datang ke sini adalah demi pil pembentuk tubuh, dan sekarang ia hanya bisa mengandalkan mau uji. Apapun yang dikatakan mau uji, itu saja. Setelah kelompok empat mau uji berbalik dan pergi, beberapa orang terakhir yang masih ragu-ragu juga berbalik dan kembali. Ramuan spiritual yang berharga memang menggoda, tetapi jika mereka kehilangan nyawa, segala sesuatu yang lain akan sia-sia. Saudara mo, sayang sekali. Tiga bulan di alam terpencil lima elemen tidaklah cukup, dan saudara mo sebenarnya terjebak di bawah gunung es selama hampir dua bulan. Saat mereka berempat kembali, Hou Yucheng berkata dengan sedikit penyesalan. Kuan Er tertawa, sulit untuk mengatakannya. Sama seperti ku, jika bukan karena bantuan kakak senior Hou, aku mungkin sudah mati di sini. Sama seperti ketika ahli pil mau menemui bahaya, kakak senior Hou jugalah yang membantunya. Mau uji mengerti maksud Kuan Er, yakni bahwa kultifasinya sangat rendah, jika saja dia tidak terjebak di bawah gunung es selama dua bulan, dia mungkin sudah terbunuh. Kenyataannya, Kuan Er tidak berbicara secara membabi buta. Dengan tingkat kultifasi mau uji, dalam pertempuran sengit tadi, dia bisa saja terbunuh kapan saja. Mungkin dari semua orang yang memasuki wilayah terpencil lima elemen, dia menghabiskan waktu paling sedikit untuk mencari harta karun. Ini karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultifasi. Mungkin meskipun aku tidak bertindak, saudaramu tidak akan takut dengan serangan mendadak orang itu. Dalam dua bulan, saudaramu mungkin bisa menemukan bunga dewa sejati, kata Hou Yucheng dengan sangat alami. Mau uji bahkan curiga bahwa Hou Yucheng tahu bahwa ia mempunyai rencana cadangan, itulah sebabnya ia mengatakan hal itu. Saudara Hou, apakah kamu pernah melihat kristal penempa jiwa yang tak terukur sebelumnya? Mau uji tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang tingkat kultifasinya, dan dia benar-benar ingin tahu apakah dia memperoleh kristal penempaan jiwa yang tak terukur, jadi dia bertanya. Hou Yucheng tertawa, dari sudut pandang tertentu, kristal penempa jiwa tak terukur bahkan lebih berharga daripada bunga dewa sejati. Bagaimana saya bisa melihat benda seperti itu? Saya tahu bahwa kristal penempa jiwa tak terukur adalah kristal bersisi empat, dengan sedikit warna kuning di dalam kristal. Ketika mau uji mendengar ini, hatinya hancur. Dia akhirnya mengerti di mana kesalahannya. Barang yang dia peroleh bukanlah kristal penempa jiwa yang tak terukur. Bukan saja tidak, itu terlihat sangat berbeda dari kristal penempa jiwa tak terukur. Kristal penempa jiwa tak terukur yang disebutkan Hou Yucheng memang ada di sana. Ini karena tidak jauh dari tempat dia memperoleh dua bunga es, ada sederet kristal bersudut empat yang disebutkan Hou Yucheng. Kristal-kristal itu bening dengan semburat kuning. Namun, deretan barang itu dibuang ke samping seperti sampah. Kesan pertama mau uji adalah yang terkuat, jadi dia secara alami berpikir bahwa barang-barang di gunung es adalah yang paling berharga. Bagaimana dia bisa tahu bahwa deretan barang yang dibuang ke samping adalah kristal penempa jiwa yang tak terukur? Tidak heran pasangan itu mengatakan bahwa mereka melihat kristal penempa jiwa yang tak terukur. Apa yang mereka lihat adalah apa yang dia pikir sebagai tumpukan sampah. Masih ada satu hari lagi sebelum kita meninggalkan wilayah terpencil lima elemen. Ayo kita percepat perjalanan. Melihat bahwa percakapan antara mau uji dan Hou Yucheng sudah mulai meredah, Ku Waner menyela. Mau uji menghela nafas. Sudah terlambat. Jika dia bisa tiba tepat waktu, dia pasti akan melakukan perjalanan kembali lagi. Bahkan jika dia mungkin mati kedinginan, dia harus mengambil kristal penempa jiwa tak terukur. Hal terkutuknya adalah ketika dia pergi ke gunung es bersama Hou Yucheng, dia hanya bertanya kepada Hou Yucheng apakah ada kristal penempa jiwa tak terukur di sana. Dia tidak bertanya pada Hou Yucheng seperti apa kristal penempa jiwa yang tak terukur itu. Sekalipun mau uji yakin bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi, dia tidak mampu melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sebuah suara keras menyentak mau uji dari penyesalannya. Setelah itu, suara energi unsur yang bertabrakan dapat terdengar. Zen Sauru Mau uji melihat Zen Sauru sedang bertarung dengan seorang pria kurus berjanggut. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan berdiri di samping untuk menyaksikan pertarungan. Jika Zen Sauru tidak dapat mengalahkan lawannya, meskipun tingkat kultifasinya tidak cukup tinggi, dia akan tetap membantu. 154. Haha, Wuji, Zen Sauru jelas melihat mau uji datang, dan menyapa mau uji dengan tawa lebar. Ketika kultifator yang bertarung melawan Zen Sauru melihat seorang kenalan muncul di sisi Zen Sauru, tanpa sadar dia melambat. Saat dia melihat spiritualitas mau uji biasa saja, dia langsung rileks. Tingkat kultifasi mau uji jelas belum berada pada tahap membangun roh, dan bakatnya pun rata-rata, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kak Mo, apakah ini temanmu? Hou Yucheng mengikutinya dan bertanya. Di belakang Hou Yucheng, Kuan, R dan Yu Zi juga berjalan mendekat. Sang kultifator yang mengira tidak perlu khawatir terhadap mau uji, mengalami perubahan ekspresi. Hou Yucheng terkenal, dan dia sudah lama mengenalinya. Hanya Hou Yucheng saja sudah cukup untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dua orang yang mengikuti Hou Yucheng jelas bukan orang biasa. Ditambah dengan kata-kata Zen Sauru, jika dia terus tinggal di sini, dia akan mendekati kematian. Sebelum mau uji sempat menjawab perkataan Hou Yucheng, kultifator itu segera mundur. Ia bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun, dan pergi dalam sekejap mata. Tidak ada yang mengejarnya, dan mau uji mulai memperkenalkan Zen Sauru kepada Hou Yucheng, Yu Zi, dan rekan-rekannya. Pikiran Zen Sauru hanya tertuju pada satu hal, dan setelah kultifator itu melarikan diri, dia menyeringai dan berkata, Wuji, aku kaya kali ini, aku kaya. Mereka sudah berada di dekat pintu keluar, dan ada beberapa orang lagi yang datang. Mau uji hanya bisa berkata, Sauru, kenapa kita tidak bicara di luar saja? Baiklah, mari kita bicara di luar. Biar ku beritahu, meskipun kali ini aku tidak mendapatkan bunga dewa sejati, apa yang ku dapat pasti tidak akan lebih buruk. Tadi, si cowok itu iri dengan barang-barangku, dan mengejarku selama beberapa hari, hehehe. Orang ini akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak pamer, dan hampir saja mengatakan apa yang dia punya. Beberapa orang yang datang juga mendengar kata-kata Zen Sauru, dan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka. Setelah melihat ada empat hingga lima orang bersama mau uji, mereka mengelilingi mau uji dan pergi. Mau uji berpikir kepada Zen Sauru, lebih baik kau berdoa agar kau tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan bahkan jika kau mendapatkannya, kemungkinan besar itu bukan milikmu. Uji, apakah kau menemukan kristal penempaan jiwa yang tak terukur? Seperti apa rupanya? Zen Sauru merasa puas sejenak sebelum dia teringat tentang mau uji dan buru-buru bertanya. Hou Yucheng akhirnya mengerti mengapa mau uji terus bertanya tentang kristal penempa jiwa yang tak terukur. Saudaramu, jadi kamu menginginkan kristal penempa jiwa yang tak terukur? Di sampingnya, Zen Sauru sudah akrab dengan Hou Yucheng dan dia menjawab dengan lantang, tentu saja. Uji telah mengajukan banyak pertanyaan kepada kakakku mengenai kristal penempa jiwa tak terukur. Sayangnya, baik kakakku maupun aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kakak laki-lakiku pergi bertanya kepada beberapa alkemis, tetapi mereka juga tidak tahu. Kristal penempa jiwa tak terukur jarang muncul, dan bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku hanya mendengarnya dari tuanku. Kebanyakan orang belum pernah melihat harta karun sebesar itu sebelumnya. Hou Yucheng mengangguk. Saat dia selesai berbicara, Hou Yucheng sepertinya teringat sesuatu, dan bertanya lagi, Saudaramu, apakah kamu mencari kristal penempa jiwa yang tak terukur untuk meminta bantuan Nenek Linglong? Mau Uji menghela nafas, memang benar begitu. Saat aku pergi ke Gunung Es, aku bertanya padamu apakah ada kristal penempa jiwa tak terukur di sana. Awalnya, kupikir sebagian besar penyuling pil tidak tahu tentang kristal penempa jiwa tak terukur, jadi kupikir kau tidak akan mengetahuinya. Itulah sebabnya aku tidak bertanya. Saat Mau Uji mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh, dan tiba-tiba berhenti. Hou Yucheng menghela nafas dalam hatinya sambil berpikir, bahkan jika kamu bertanya, tidak ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu. Anda terjebak di bawah Gunung Es selama dua bulan, bagaimana Anda bisa mendapatkan kesempatan menemukan kristal penempa jiwa yang tak terukur? Ada yang tidak beres. Mau Uji akhirnya menyadari apa yang salah. Kristal penempa jiwa tak terukur sangat langka sehingga bahkan Zen Sao Ke dan para pemurni pil lainnya tidak mengetahuinya. Bagaimana pria dan wanita di tangga es itu tahu tentang kristal penempa jiwa tak terukur? Mau Uji berusaha sekuat tenaga mengingat kejadian saat itu. Pijakan es itu masih berjarak puluhan kaki dari tanah, dan berdiri di pijakan es itu, sangat sulit untuk melihat deretan kristal penempa jiwa tak terukur kecil di tepi altar es. Bahkan jika mereka melakukannya, hal pertama yang mereka lihat adalah dua bunga es di altar es. Kedua bunga es itu begitu mempesona sehingga jika itu adalah orang lain, mereka pasti tidak akan melihat kristal bermata empat yang seperti sampah di sampingnya sebelum memperhatikan kedua bunga es itu. Satu-satunya kemungkinan adalah kedua orang itu memanggil kristal penempa jiwa yang tak terukur untuk dua bunga es yang dia gali. Jika memang begitu, maka deskripsi Hou Yu Cheng tentang bentuk kristal penempa jiwa tak terukur adalah salah. Saat memikirkan hal ini, Mau Uji bertanya lagi, Saudara Hou, apakah kamu yakin bahwa kristal penempa jiwa yang tak terukur adalah kristal bermata empat yang sedikit berwarna kuning? Hou Yu Cheng berkata dengan pasti, tidak salah lagi, kristal penempa jiwa tak terukur adalah kristal bermata empat berwarna kuning, dan kelihatannya sangat jernih. Melihat Mau Uji terdiam lagi, Hou Yu Cheng menghiburnya, Saudara Mo, kristal penempa jiwa tak terukur adalah harta yang sangat langka di wilayah terpencil lima elemen, bahkan lebih langka daripada bunga dewa sejati. Lebih jauh lagi, bahkan jika kita menemukan kristal penempaan jiwa yang tak terukur, akan sulit bagi kita untuk mendekatinya dengan kekuatan kita saat ini. Aku tahu. Mau Uji menjawab dengan tenang. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya mendekati kristal penempa jiwa tak terukur. Kalau bukan karena keperuntungannya dalam mengolah jurus pertama tujuh jurus petir langit, dia tidak akan bisa mendekati kedua bunga es itu. Semua orang terdiam, karena tidak ada seorang pun di sini yang dapat menolong Mau Uji. Bahkan dekan pertama istana pencari surga tidak dapat menjamin bahwa Nenek Linglong akan menolongnya. Pada akhirnya, bahkan Zen Sauru yang tidak peka pun tahu bahwa Mau Uji sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan berbicara lebih sedikit. Setengah hari kemudian, ketika mereka berlima sampai di pintu keluar, sudah ada satu hingga dua ribu orang di sini, dan masih ada orang yang masuk. Adapun kabut beracun yang mereka temui saat pertama kali masuk, kini telah hilang. Para pembudidaya di pintu masuk semuanya sangat berhati-hati, dan kebanyakan dari mereka berdiri dalam kelompok yang terdiri dari beberapa orang, ekspresi mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Jelasnya, para kultifator yang memasuki domain terpencil lima elemen telah memperoleh cukup banyak hal. Setelah menunggu selama lebih dari empat jam, serangkaian suara gemuruh terdengar, dan pada saat yang sama, kabut di sekitarnya menebal sekali lagi. Mau Uji dengan santai melihat sekeliling, dan melihat bahwa jumlah orang yang keluar kurang dari setengah orang yang masuk. Dari lima ribu orang yang masuk, hanya tersisa sekitar tiga ribu orang, dan sekitar seribu orang hilang secara misterius di wilayah terpencil lima elemen. Dia melihat Yan Kianyin di tengah kerumunan, tapi dia sedang tidak mood untuk menyambutnya. Ketika suara gemuruh itu berakhir, lorong hitam muncul di depan semua orang. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang perlu berkata apa-apa karena semua orang bergegas menuju lorong. Untungnya, lorongnya cukup lebar, dan kecepatan para penggarap yang masuk juga cepat. Dengan ribuan orang yang melewatinya, pada dasarnya tidak ada kemacetan atau penyumbatan. Kelompok Mau Uji yang beranggotakan lima orang terjepit di antara kerumunan, dan dalam waktu kurang dari satu dupa, Mau Uji dan yang lainnya kembali ke alun-alun kecil. Jalan keluar dari alun-alun juga ditutup, dan semua orang hanya bisa menunggu dengan tenang di alun-alun. Setelah menunggu hampir satu jam, lorong itu mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Kerumunan orang melihat lorong menuju domain terpencil lima elemen perlahan menutup, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Jumlah orang di sini jauh lebih sedikit, Zen Sauru terkekeh, dan berkata tanpa berpikir panjang. Tak seorang pun mempedulikannya, dan pada saat ini, Mau Uji melihat dekan kedua istana pencari surga, Feng Zen Kiu. Ada dua petani berjubah merah berdiri di samping Feng Zen Kiu, dan keduanya seperti pengawal, berdiri di belakang Feng Zen Kiu, tidak bergerak sedikitpun. Tatapan mata Feng Zen Kiu menyapu kerumunan, dan dia berkata, Selamat karena telah keluar dengan selamat. Terlepas dari apakah kalian memperoleh harta apapun di wilayah terpencil lima elemen, ini akan menjadi keberuntungan yang tak terukur untuk kultivasi kalian di masa depan. Sekarang, silakan serahkan gelang kalian, dan tunggu dengan tenang. Selain Mau Uji, yang hanya mengetahui kegunaan gelang tersebut setelah memasuki domain terpencil lima elemen, semua orang tampaknya tahu bahwa gelang tersebut tidak boleh hilang, dan harus diserahkan. Setelah Feng Zen Kiu mengatakan ini, dua pria berjubah merah di belakangnya mulai mengumpulkan gelang tersebut. Ketika dia menerima gelang Mau Uji, dia buru-buru membungkuk dan berkata, Ketika Junior sedang mengumpulkan rumput pemecah petir di Danau Petir, aku tersambar petir, dan hampir mati. Gelangku juga hilang di Danau Petir. Kultifator berjubah merah yang menerima gelang Mau Uji menoleh ke arah Feng Zen Kiu, dan tatapan Feng Zen Kiu tertuju pada Mau Uji. Mau Uji buru-buru membungkuk lagi, dan tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. Bahkan keinginan spiritualnya pun ditarik dengan kuat olehnya. Karena dia telah mengolah kemauan spiritual, Mau Uji jauh lebih peka terhadap kemauan spiritual daripada kultifator pada umumnya, dan dia jelas dapat merasakan kemauan spiritual mendarat di tas penyimpanannya. Beberapa saat kemudian, keinginan spiritual itu lenyap. Hal ini membuat Mau Uji menghela nafas lega. Sepertinya senior seperti Feng Zen Kiu masih peduli dengan reputasinya, dan tidak akan menggunakan kemauan spiritualnya untuk mencari di seluruh tubuhnya. Karena kamu tidak punya gelang, maka berdirilah di samping. Feng Zen Kiu menganggupkan kepalanya dengan hangat, dan tidak mengatakan apapun yang membuat Mau Uji khawatir. Setengah jam berlalu, dan kedua pria berjubah merah itu mengumpulkan semua gelang itu dalam waktu sesingkat mungkin. Feng Zen Kiu kemudian berkata sambil tersenyum, Semuanya, silakan pergi. Mereka yang ingin bergabung dengan Istana Pencari Surga, dapat mendaftar di Perkemahan Istana Pencari Surga. Kami akan mengevaluasi setiap orang berdasarkan bakat dan kontribusi mereka terhadap Istana Pencari Surga. Kali ini, Istana Pencari Surga akan merekrut 300 orang, jadi saya harap semua orang akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jalan menuju luar domain terpencil lima elemen juga dibuka, dan semua orang keluar. Zen Sauru masih bercelote dengan penuh semangat di samping telinga Mau Uji, kali ini, aku pasti akan bergabung dengan Istana Mencari Surga. Uji, jika waktunya tiba, aku akan membantumu menemukan Nenek Tua Linglong itu. Orang ini bahkan belum bergabung dengan Istana Pencari Surga, dan dia sudah mengira bahwa menemukan Nenek Linglong hanyalah masalah satu kalimat. Mau Uji terdiam, dan dia menduga bahwa Istana Pencari Surga kini tengah membandingkan siapa yang memperoleh harta yang lebih berharga. Istana Pencari Surga kemungkinan besar merekrut pengikut berdasarkan harta karun ini, dan jika memang ada harta karun kelas atas, maka Istana Pencari Surga mungkin akan menggunakan beberapa metode untuk menyimpannya bagi mereka sendiri. Namun, untuk tempat seperti Istana Pencarian Surga, definisi harta karun kelas atas pastinya lebih tinggi dari apa yang mereka bayangkan. 155. Wu Ji, Sauru Saat Mau Uji berjalan keluar dari gerbang Istana Heavens Eking, dia mendengar suara gembira Zen Sao Ke memanggilnya. Zen Sao Ke membawa Fei Bingsu, pasangan Tau Ao dan Yan, R ke pintu masuk Istana Pencari Surga, berdesakan bersama banyak kultifator lainnya. Sepertinya temanmu ada di sini. Kita akan bertemu lagi nanti. Hou Yucheng dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada Mau Uji dan rekannya. Meskipun Mau Uji benar-benar ingin mengundang Hou Yucheng untuk ngobrol, ia tidak berminat melakukannya ketika ia memikirkan situasi Yan, R. Yan, R tanpa sadar telah berjalan ke sisinya, dan tentu saja memegang tangannya. Kakak magang senior Mo, aku tahu tidak akan terjadi apa-apa padamu. Fei Bingsu mengepalkan tangannya dan maju untuk menyambut Mau Uji. Tau Ao dan Siong Siuzu juga maju untuk menyambutnya. Mereka sama-sama khawatir tentang Mau Uji yang memasuki wilayah terpencil lima elemen. Jika sesuatu terjadi pada Mau Uji, mereka juga tidak memiliki masa depan. Sao Ke, perkenalkan, ini Yuzi. Meskipun Mau Uji tidak mendapatkan kristal penempa jiwa tak terukur dan sedang dalam suasana hati yang buruk, dia tetap berinisiatif untuk memperkenalkan Yuzi. Setelah menyapa Yuzi, Zen Sao Ke dapat merasakan bahwa Mau Uji sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ia menduga bahwa Mau Uji belum menemukan kristal penempa jiwa yang tak terukur, jadi ia berinisiatif untuk berkata, Ayo pergi, kita bicara lagi saat kita kembali. Setelah tidak bertemu Mau Uji selama tiga bulan, Yan R tampaknya mengikuti Mau Uji dari dekat. Untungnya, Zen Sao Ke melihat kesempatan itu dan mengambil inisiatif untuk menghibur Yuzi, sehingga Mau Uji dapat menemani Yan R. Mau Uji mengobrol dengan Yan R selama setengah hari, lalu menemaninya makan sebelum Yan R pergi bersama Siong Siusu. Selama jangka waktu ini, Yuzi telah menunggu Mau Uji di kamar yang telah diatur oleh Zen Sao Ke untuknya. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun Mau Uji juga seorang kultifator nakal, jaringan Mau Uji jauh lebih luas daripada miliknya. Entah itu Hou Yucheng atau Zen Sao Ke, mereka bukanlah orang-orang yang bisa dia, Yuzi, tangani. Pada saat ini, Yuzi hanya bisa berharap agar Mau Uji akan menepati janjinya dan membantunya meramupil pembangun tubuh. Kakak Yu, kamu tahu kalau aku punya permintaan untuk Nenek Linglong. Meskipun aku belum mendapatkan kristal penempaan jiwa tak terukur, aku masih perlu menemui Nenek Linglong. Jika masalah ini tidak terselesaikan, saya benar-benar tidak bisa membantu Anda memurnikan pil dengan tenang. Tapi jangan khawatir, setelah aku bertemu Nenek Linglong, aku akan menepati janjiku dan membantumu meramupil pembentuk tubuh terlepas dari berhasil atau gagalnya, Mau Uji memberitahu Yuzi dengan jujur setelah menenangkan Yan R. Sebelum menyelesaikan masalah Yan R dengan benar, dia tidak akan bisa memurnikan pil dengan tenang. Dalam perjalanan ke domain terpencil lima elemen ini, dia tidak memperoleh kristal penempaan jiwa tak terukur maupun bunga dewa sejati. Hal ini telah menurunkan harapannya untuk meminta bantuan Nenek Linglong ke titik terendah. Ahli pil Mo, silakan lanjutkan. Saya sudah menunggu selama bertahun-tahun, mengapa saya harus peduli dengan beberapa hari lagi? Yuzi berkata dengan hormat. Setelah membereskan tanaman ikan, Mau Uji kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan bunga es dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan yang diberikan Yuzi padanya. Dia kemudian menyembunyikan tas penyimpanannya sendiri di kamarnya sebelum pergi mencari Fei Bingsu. Beritahu Fei Bingsu bahwa sebelum dia kembali, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki kamarnya. Dengan itu, Mo Uji membawa Yan R menuju istana pencarian surga dengan gugup. Di ruangan terbesar di pagoda pil sementara istana Heavens Eking, seorang wanita berjubah coklat duduk di depan tungku pil besar dengan alisnya berkerut sambil berpikir keras. Masih ada api yang menyala di bawah tungku pil. Di pintu masuk kamarnya, ada dua petugas pengobatan wanita yang hampir identik. Apakah domain terpencil lima elemen telah ditutup selama sehari? Wanita berjubah coklat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Kedua gadis di pintu masuk membungku pada saat yang sama dan berkata, Ya, nenek. Lalu apakah ada yang datang ke sini untuk mencariku? Wanita berjubah coklat itu bertanya lagi. Belum? Jawab kedua gadis itu serempak. Wanita berjubah coklat itu tampak sedikit kesal. Dia melemparkan sebatang tanaman herbal ke dalam tungku pil dan berpikir keras lagi. Tangkai ramuan itu segera mengeluarkan bau terbakar, tapi wanita berjubah coklat itu sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Tak lama kemudian, wanita berjubah coklat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Jika ada orang yang datang mencariku, segera suruh dia masuk. Ya, nenek. Kedua gadis itu menjawab serempak. Wanita berjubah coklat itu melemparkan tangkai ramuan lain ke dalam tungku pil dan berpikir keras lagi. Mouji tidak tahu apa yang dipikirkan Nenek Linglong. Dia membawa Yan, R tetapi tidak berani mencari Nenek Linglong secara langsung. Sebaliknya, dia pergi mencari Mu Ying. Mouji kecewa karena Mu Ying tidak ada di istana pencarian surga. Saat Mouji hendak berusaha keras dan mencari Nenek Linglong, dia akhirnya bertemu dengan orang yang dikenalnya, Zuo Sao Yi. Selain Zuo Sao Yi, ada seorang wanita yang mirip dengannya, dan bahkan lebih cantik dari Zuo Sao Yi. Mouji menduga bahwa ini pastilah saudara perempuan Zuo Sao Yi. Zuo Sao Yi dan Mu Ying bahkan pernah mengunjunginya di rumahnya sebelumnya. Hanya saja keadaannya yang menyedihkan membuat wanita ini takut. Karena keadaan Mouji saat ini benar-benar berbeda dari penampilannya saat ia merangkak keluar dari neraka, Zuo Sao Yi tidak langsung mengenali Mouji. Mouji memberi salam pada kakak magang senior Zuo, Mouji bergegas maju dan membungkuh hormat. Anda, Zuo Sao Yi menatap Mouji beberapa saat sebelum menyadari, aku ingat kamu. Kamu adalah pembuat pil mortal tingkat 3 Mouji yang tinggal di rumah pil sembilan bulan. Mouji tersenyum dan berkata, Itu aku. Zuo Sao Yi mengerutkan kening, Mengapa kamu di sini? Mouji buru-buru berkata, Sebelumnya, aku hampir mengamuk saat berkultivasi, dan mengabaikan kakak magang seniormu dan kakak magang senior Zuo. Kali ini, aku di sini khusus untuk meminta maaf. Zuo Sao Yi melambaikan tangannya, tidak perlu minta maaf. Karena kakak magang seniormu tidak ada di sini, aku juga akan pergi. Setelah itu, Zuo Sao Yi menarik wanita di sampingnya dan hendak pergi. Mouji buru-buru memanggil Zuo Sao Yi, Kakak magang senior Zuo, aku ingin meminta bantuanmu. Wajah Zuo Sao Yi berubah dingin, Mouji, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Tidak ada yang bisa kubantu. Lagi pula, aku ada urusan dan harus pergi sekarang. Dengan begitu, Zuo Sao Yi tak lagi peduli pada Mouji, dan menarik wanita di sampingnya saat mereka pergi. Belum lagi meminta Zuo Sao Yi untuk membawanya menemui Nenek Linglong, Mouji bahkan tidak bisa menanyakan arahnya. Sao Yi, apakah dia adalah ahli pembuat pil muda dan menjanjikan yang disebutkan oleh kakak magang seniormu? Orang yang ingin kau perkenalkan padaku. Zuo Sao Yi bertanya setelah mereka berdua berjalan cukup jauh. Zuo Sao Yi berkata tanpa berkata-kata, memang benar, itu dia. Dia hanya memiliki akar spiritual tingkat rendah, dan saya tidak berharap dia menjadi luar biasa. Namun dia benar-benar mengamuk saat berkultivasi di kediamannya sendiri. Anda tidak melihat apa yang terjadi, dia tidak berbeda dengan orang mati. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa maju menjadi pembuat pil fana tingkat tiga. Kakak, ini semua salahku. Aku hampir menyakitimu. Anda tahu, saya belum pernah berbicara dengannya sebelumnya, tapi hari ini, dia meminta bantuan saya. Orang seperti ini. Zuo Sao Yi terdiam beberapa saat, lalu berkata, Sao Yi, sebetulnya menurutku dia tidak jahat. Bakatku sendiri juga sangat buruk. Nada suaranya agak sedih. Dibandingkan dengan Zuo Sao Yi, dia merasa bahwa dia lebih dekat dengan orang dengan bakat buruk seperti Mo Hu Ji. Dia bisa memahami nada patuh dan ketidakberdayaan Mo Hu Ji ketika dia melihat adiknya. Bahkan di hadapan adiknya yang kuat dan berbakat, dia tidak banyak bicara. Kenyataannya, dia benar-benar tidak bisa memahami nada patuh dan ketidakberdayaan Mo Hu Ji. Jika itu untuk dirinya sendiri, belum lagi murid batin seperti Zuo Sao Yi, bahkan jika itu adalah dekan istana Heaven's Eking, Mo Hu Ji tidak akan merendahkan dirinya untuk menyambutnya. Kak, kali ini, aku jamin aku bisa membiarkanmu bergabung dengan sekte luar istana mencari surga, karena aku telah memperoleh beberapa barang bagus. Selama kamu bergabung dengan istana pencari surga, bakat apa yang tidak bisa kamu temui. Ayo pergi, kata Zuo Sao Yi. Kakak magang senior, bolehkah aku bertanya di mana kediaman Nenek Linglong? Setelah Zuo Sao Yi pergi, Mo Hu Ji menunggu beberapa saat sebelum menemukan kesempatan untuk bertanya kepada seorang kultifator laki-laki. Kultifator laki-laki ini tampaknya tidak keberatan, dan dengan santai menunjuk suatu arah ke arah Mo Hu Ji sebelum bergegas berjalan keluar. Mo Hu Ji mengucapkan terima kasih padanya, lalu bergegas menghampiri Yan Er. Dia khawatir Nenek Linglong akan meninggalkan tempat ini, karena dia ada di sini untuk mencari ramuan spiritual. Sudah sehari sejak wilayah terpencil lima elemen ditutup, jadi jika seseorang mendapatkan kristal penempat jiwa tak terukur, mereka pasti akan datang mencarinya. Begitu Nenek Linglong meninggalkan tempat ini, hampir mustahil baginya untuk menemuinya lagi. Ketika kata-kata, pagoda pil pencari surga, muncul di depan mata Mo Hu Ji, Mo Hu Ji menjadi sangat gugup. Sekarang setelah dia menemukannya, disinilah Nenek Linglong tinggal. Di bawah papa nama pagoda pil Heaven's Eking, berdiri seorang gadis berjubah merah. Mo Hu Ji menarik Yan Er dan bergegas mendekat. Bolehkah aku bertanya apakah Nenek Linglong? Sebelum Mo Hu Ji sempat menyelesaikan kalimatnya, dia diselah oleh gadis berjubah merah, apakah kamu disini untuk mencari Nenek Linglong? Mo Hu Ji buru-buru berkata, ya, aku disini untuk mencari Nenek Linglong, karena aku. Cukup, ikuti saja aku, gadis berjubah merah itu bahkan tidak mendengarkan penjelasan Mo Hu Ji, dan sekali lagi menyelah perkataan Mo Hu Ji. Nama ini mudah. Mo Hu Ji sedikit bingung. Dari sudut pandangnya, pasti sangat sulit bertemu Nenek Linglong. Karena entah itu Yan Qian Yin, Zhen Sao Ke, atau bahkan Hou Yu Cheng, tak seorang pun dari mereka yang punya harapan dia akan mencari Nenek Linglong untuk meminta bantuan. Tetapi sekarang, dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mengeluarkan apa-apa, dan seseorang sudah menunjukkan jalannya. Hal ini membuat Mo Hu Ji merasa sedikit surrealis. Mungkin temperamen Nenek Linglong telah berubah, dan Yan Qian Yin dan kawan-kawan tidak mengetahuinya. Mo Hu Ji benar-benar bersalah kepada Yan Qian Yin dan kawan-kawan. Karena alasan mengapa dia bisa bertemu Nenek Linglong dengan mudah hari ini adalah karena orang-orang yang memasuki domain terpencil lima elemen baru saja keluar hari ini. Kakak Qi, kakak Xiang, kedua orang ini sedang mencari Nenek, gadis berjubah merah itu membawa Mo Hu Ji dan Yan, er ke pintu sebuah ruangan, dan berkata dengan hormat kepada kedua gadis di pintu itu. Mereka adalah sepasang saudara kembar, pikir Mo Hu Ji saat melihat kedua gadis yang tampak persis sama itu. Apakah ada seseorang di sini yang mencariku? Biarkan mereka masuk. Sebelum kedua gadis itu bisa berbicara, suara wanita yang agak serak terdengar dari ruangan itu. 156. Nenek memintamu untuk masuk. Kali ini, bukan kedua gadis itu yang berbicara pada saat yang sama, tetapi gadis di sebelah kiri yang berbicara kepada Mo Hu Ji. Setelah mengucapkan terima kasih, Mo Hu Ji dengan hati-hati menarik Yan, er ke dalam kamar. Saat dia memasuki ruangan, Mo Hu Ji bisa mencium aroma ramuan spiritual yang terbakar, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia bahkan tidak bisa membakar ramuan spiritual saat meramu pil. Jadi, jika Nenek Linglong bisa membakar ramuan spiritual dengan santai, apakah dia akan begitu mengesankan? Setelah itu, Mo Hu Ji melihat wanita di balik tungku pil besar. Wanita ini terlihat berusia paling banyak 30 tahun, dan mengenakan gaun coklat. Tidak hanya itu, dia juga sangat cantik. Di bawah alisnya yang tipis terdapat sepasang mata yang jernih, dan rambut hitamnya diikat dengan sanggul peri. Dia tampak murni dan mulia. Ini Nenek Linglong. Ini jelas merupakan kecantikan di masa jayanya. Mo Hu Ji hampir berpikir bahwa dia berbohong padanya. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan atau keberanian untuk menyamar sebagai Nenek Linglong di perkemahan sementara Istana Heavens Eking. Mengapa kamu mencariku? Melihat Mo Hu Ji sedang menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nenek Linglong sedikit mengernyit. Mo Hu Ji tersadar, lalu buru-buru membungkuk, murid Mo Hu Ji memberi hormat pada Nenek Linglong. Dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Berbicara. Kata-kata Nenek Linglong kali ini lebih ringkas lagi. Mo Hu Ji membungkuk lagi, dan berkata dengan cemas, murid Mo Hu Ji, namanya Yan, dan dia adalah orang yang paling dekat denganku. Murid di sini untuk meminta. Nenek Linglong menyelap perkataan Mo Hu Ji, ke memintaku untuk menyelamatkannya. Ya, muridku cukup berani untuk meminta bantuanmu. Mo Hu Ji merasa bahwa Nenek Linglong tidak seburuk apa yang dikatakan Yan Kianyin dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang aneh adalah Nenek Linglong tampak terlalu muda, dan memanggilnya kakak Linglong akan lebih tepat. Tatapan Nenek Linglong menyapu Yan R, dan berkata dengan tenang, jiwanya pernah dicuri, tapi gagal, menyebabkan saluran rohnya berantakan, pikirannya kacau, dan ingatannya hilang. Dia punya paling lama dua tahun lagi untuk hidup. Jantung Mo Hu Ji berdebar kencang. Pada titik ini, dia tidak lagi ragu, dan bahkan membungkuk ke tanah, Nenek Linglong, tolong selamatkan aku. Junior akan mengikuti perintah senior. Nenek Linglong hanya perlu sekali melihat untuk mengetahui kondisi Yan R. Kemampuan ini jelas tidak palsu. Meskipun spirit snatching berbeda dari spirit transfer milik Shen Lian, dari sudut pandang Mo Hu Ji, tidak ada banyak perbedaan. Saat ini, Mo Hu Ji bisa merasakan perasaan Yu Zi ketika dia memohon padanya, dan saat ini dia berada dalam kondisi yang sama. Saya bisa menyelamatkannya, Nenek Linglong berkata dengan sederhana. Mo Hu Ji sepertinya mendengar suara seorang abadi, dan suaranya mulai bergetar, Nenek, mohon berbelas kasih dan selamatkan Yan R. Yan, R selalu kesepian. Bagi Mo Hu Ji, meskipun Yan, R ada di sisinya, Yan, R tetaplah seorang yatim piatu. Selain itu, dia tidak pernah menikmati kehidupan yang baik di sisinya. Sebaliknya, dia selalu merawatnya. Tapi kenapa aku harus menyelamatkannya? Apa hubungannya itu dengan saya? Pertanyaan Nenek Linglong membuat Mo Hu Ji merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lemari es. Dia akhirnya mengerti betapa sulitnya memohon pada Nenek Linglong. Ini baru permulaan, namun dia tidak dapat menemukan alasannya. Jika kamu tidak bisa memberiku alasan, silakan pergi. Aku tidak akan bertengkar denganmu selama beberapa hari ke depan. Suara Nenek Linglong mulai terdengar tidak sabar. Nenek, meskipun aku tidak memiliki kristal penempaan jiwa yang tak terukur. Sebelum Mo Hu Ji sempat menyelesaikan kalimatnya, Nenek Linglong menyela, apa yang kau lakukan di sini jika kau tidak memiliki kristal penempaan jiwa tak terukur. Keluar. Niat membunuh merasuki Mo Hu Ji saat ini, memberinya perasaan bahwa jika dia membuat gerakan aneh apapun, dia akan dicabik-cabik pada saat berikutnya. Ah, Mo Hu Ji tercengang. Baru saja, dia berpikir bahwa meskipun Nenek Linglong sulit diajak bicara, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Namun dalam sekejap, segalanya berubah terlalu cepat. Nenek Linglong tampak gelisah. Dia menunjuk ke arah Mo Hu Ji dan berteriak, apakah kamu tahu betapa sulitnya menyelamatkannya? Dia harus tinggal di sisiku selama 10 tahun dan mempelajari teknik pengembangan mentalku. Jika bukan karena fakta bahwa aku sangat membutuhkan kristal penempa jiwa tak terukur, bahkan jika kamu menawariku 10 ribu kristal penempa jiwa tak terukur, aku tidak akan. Lupakan saja, selama kamu mengeluarkan satu kristal penempa jiwa tak terukur, aku akan menyelamatkannya. Nada tegas Nenek Linglong sepertinya dipenuhi kesedihan dan kelelahan menjelang akhir kalimatnya. Dia sekali lagi putus asa dan kecewa. Mo Hu Ji menggertakan giginya saat ia mengeluarkan kotak biop itu dan berkata, Nenek, meskipun aku tidak punya kristal penempa jiwa yang tak terukur, aku punya bunga es seperti ini. Karena ia takut Nenek Linglong tidak mau repot-repot melihatnya, Mo Hu Ji secara khusus membuka kotak biop itu. Enyahlah, Enyahlah, suara Nenek Linglong tiba-tiba berhenti. Ia menatap kotak biop di tangan Mo Hu Ji dengan mata terbelalak. Setelah beberapa saat, ia berteriak dan bergegas ke sisi Mo Hu Ji, merebut kotak biop dari tangan Mo Hu Ji. Hahaha, pada saat berikutnya, Mo Hu Ji hanya bisa mendengar tawa gila Nenek Linglong. Jika bukan karena fakta bahwa dia memohon wanita ini untuk menyelamatkan Yan R, Mo Hu Ji mungkin berpikir bahwa wanita ini sudah gila, dan dia pasti sudah pergi bersama Yan R. Bunga pemanjang jiwa yang tak terukur, kebenar-benar menemukan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur, haha, linglong, akhirnya aku menunggu, akhirnya aku menunggu. Nenek Linglong tertawa gila-gilaan sambil memegang kotak biop itu dan menciumnya. Hati Mo Hu Ji tiba-tiba menjadi tenang. Dari kata-kata Nenek Linglong, sepertinya bunga pemanjang jiwa tak terukur juga berguna baginya. Dan benda yang baru saja dia keluarkan adalah bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Setelah beberapa menit, tawa Nenek Linglong perlahan meredah. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kotak biop baru, dan pada saat yang sama, menempatkan bunga pemanjang jiwa tak terukur ke dalam kotak biop baru, dan melemparkan kotak biop Mo Hu Ji ke satu sisi. Setelah melakukan semua ini, dia menarik napas panjang, dan menatap Mo Hu Ji dengan hangat dan berkata, Mo Hu Ji, terima kasih telah membawakanku bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Aku telah membantumu menyelamatkan Yan, Er, mu. Dengan bunga pemanjang jiwa tak terukur ini, selain menyelamatkan Yan, Er, aku juga bisa menyetujui permintaanmu yang lain. Katakan apa itu? Pada saat ini, nada bicara Nenek Linglong sangat hangat dan lembut. Selain menjadi wanita yang berbudiluhur, dia tetaplah wanita yang berbudiluhur. Satu-satunya hal adalah suaranya masih sedikit bergetar, dan jelas bahwa dia belum sepenuhnya tenang dari kegembiraan bunga pemanjangan jiwa tak terukur. Mo Hu Ji menenangkan dirinya, dan akhirnya benar-benar rileks. Selama Nenek Linglong setuju menyelamatkan Yan, Er, dia tidak perlu khawatir lagi. Pikirannya pun menjadi jernih, pikiran Mo Hu Ji pun menjadi lebih jernih lagi, Nenek, apa sebenarnya bunga pemanjang jiwa yang tak terukur ini? Apakah itu lebih baik dari kristal penempaan jiwa yang tak terukur? Suasana hati Nenek Linglong nampaknya menjadi sangat baik, dan dia dengan sabar menjelaskan, apakah kristal pemanjang jiwa yang tak terukur itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur? Bahkan sebuah rumah yang penuh dengan kristal pemanjang jiwa tak terukur tidak dapat dibandingkan dengan kelopak bunga pemanjang jiwa tak terukur. Secara tegas, pendahulu dari bunga pemanjang jiwa tak terukur adalah kristal penempa jiwa tak terukur. Namun untuk mengubah kristal pemanjang jiwa yang tak terukur menjadi bunga pemanjang jiwa yang tak terukur itu terlalu sulit, terlalu sulit. Hanya sejumlah kecil kristal penempa jiwa tak terukur yang dapat membentuk spiritualitasnya sendiri dalam kondisi sangat dingin. Kristal penempa jiwa tak terukur spiritualitas ini akan menyerap kekuatan jiwa dari kristal penempa jiwa tak terukur di sekitarnya, dan kemudian perlahan-lahan mengembun menjadi bunga pemanjang jiwa tak terukur. Untuk tumbuh menjadi bunga pemanjang jiwa tak terukur yang baru saja kau cabut, syaratnya sangat keras hingga kau bahkan tak dapat membayangkannya. Pada titik ini, Nenek Linglong menatap mau uji dan melanjutkan, keberuntunganmu tidak buruk untuk benar-benar dapat memperoleh bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Anda harus tahu bahwa dengan tingkat kultifasi Anda, Anda mungkin akan mati kedinginan bahkan sebelum Anda mendekati bunga itu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa mendapatkannya. Ceritakan padaku tentang proses bagaimana kamu mendapatkannya, adakah hal lain di mana bunga pemanjangan jiwa tak terukur itu tumbuh. Mau uji buru-buru menjawab, Junior mendapatkannya di dasar gunung es. Saat itu, Junior memasuki aula besar di dasar gunung es, dan ada banyak lorong di dalam aula tersebut. Junior cukup beruntung mendapatkan bunga pemanjangan jiwa tak terukur ini di salah satu bagiannya. Memang sangat dingin, tapi Junior mampu menahannya. Sayangnya, hanya ada satu tangkai bunga pemanjang jiwa tak terukur, dan tidak ada yang lain. Kata-kata mau uji 90% benar dan 10% salah. Sebenarnya dia memasuki gunung es, dan dengan kemampuan Nenek Linglong, dia pasti bisa mendapatkannya dari gelang itu. Kebohongannya adalah bahwa dia tidak membawa gelang itu, dan Nenek Linglong tentu saja tidak tahu dari lorong mana dia memperoleh gelang itu. Begitu dia selesai berbicara, mau uji merasakan perasaan spiritual yang kuat merembes ke dalam tas penyimpanannya. Hal ini membuat mau uji diam-diam bersuka cita karena dia telah menyembunyikan tas penyimpanannya di kediamannya sebelum dia datang ke sini. Kehendak spiritual Nenek Linglong berputar di sekitar tas penyimpanan mau uji, lalu menariknya kembali. Dia lalu menganggup, tidak buruk, keberuntunganmu memang bagus. Setelah mengatakan itu, Nenek Linglong berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, saluran roh yan, air berantakan, dan pikirannya tidak jernih. Karena pencurian roh, dia kehilangan ingatannya, dan bahkan jika aku ingin mengembalikan ingatannya, itu akan sangat sulit. Senior, bukankah kamu baru saja mengatakan, mau uji terkejut, dan buru-buru bertanya. Nenek Linglong melambaikan tangannya, kamu tidak perlu khawatir, selama dia bertemu denganku, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Mengenai ingatannya, pertama-tama izinkan saya melihat akar spiritualnya. Nenek Linglong mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan yan, air. Beberapa saat kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, akar spiritual kayu tingkat puncak yang bermutasi, bagaimana ini mungkin. Setelah itu, Nenek Linglong mencengkeram pergelangan tangan yan, air yang lain, dan dengan cepat, dia berkata dengan yakin, itu memang akar spiritual kayu tingkat puncak yang bermutasi. Senior, apa yang dimaksud dengan akar spiritual kayu kelas atas yang bermutasi? Mouji buru-buru bertanya. Akar spiritual yang bermutasi biasanya terdiri dari tiga elemen, angin, petir, dan es. Namun begitu lima elemen akar spiritual bermutasi, potensi dan pencapaiannya bahkan lebih tinggi daripada ketiga elemen tersebut. Akar spiritual kayu yang bermutasi adalah fisik terbaik untuk seorang pembuat pil. Saat Nenek Linglong mengatakan ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, saya hanya menerima dua orang murid dalam hidup saya. Karena Anda telah mengeluarkan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur, jika Anda bersedia, saya dapat menerimanya sebagai murid tertutup saya. Tetapi, Mouji buru-buru membungkuk dan berkata, Senior, ini adalah keberuntungan Yan R karena kamu bisa menerimanya sebagai muridmu. Mouji sendiri tidak memiliki guru, dan kekuatan Nenek Linglong tidak terduga, dan dia bahkan merupakan orang nomor satu di pagoda Pil Istana Pencari Surga. Jika dia bisa menerima Yan R sebagai muridnya, bagaimana mungkin Mouji tidak bersedia? 157. Nenek Linglong sangat puas dengan sikap Mouji, dan melanjutkan, Yan R kehilangan ingatannya karena teknik merebut roh. Setelah mengikutiku untuk berkultivasi, kemampuannya akan semakin kuat, dan tekadnya juga akan semakin kuat. Yang berubah adalah ingatannya yang hilang semakin menjauh darinya sampai hilang sama sekali. Mouji tertegun sejenak. Yan R telah kehilangan ingatannya. Apakah dia masih Yan R di masa lalu? Senior, apakah benar-benar tidak mungkin? Mouji bertanya dengan enggan. Nenek Linglong menggelengkan kepalanya, bukannya tidak ada yang bisa kita lakukan. Satu hal yang bisa kupastikan adalah semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin sulit baginya untuk memulihkan ingatannya. Setelah mencapai tahap membangun roh, bayangan ingatan asli akan lenyap sepenuhnya. Jika keterampilanku dalam dao alkimia dapat ditingkatkan lebih jauh, aku mungkin dapat memulihkan ingatannya sambil menyelamatkannya. Namun, aku tahu situasiku sendiri. Jika aku ingin meningkatkan dao alkimiaku lebih jauh, itu akan sangat, sangat sulit kecuali aku meninggalkan benua hilang. Mouji terdiam. Dao pil milik Nenek Linglong mungkin adalah pembuat pil terbaik di seluruh benua hilang. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan Nenek Linglong tidak dapat melakukannya, akan lebih mustahil lagi bagi orang lain untuk melakukannya. Senior Linglong, jika suatu hari nanti senior mendapat terobosan dalam dao pil, bisakah kamu membantunya memulihkan ingatannya? Mouji bertanya dengan penuh harapan di dalam hatinya. Nenek Linglong mendesah, itu tidak mungkin. Dengan bakatnya, dia pasti akan berhasil membangun semangatnya dalam waktu singkat. Saat dia mencapai tahap membangun roh, tidak peduli seberapa hebatnya seorang pembuat pil, dia tidak akan mampu mendapatkan kembali ingatannya. Kecuali Anda menghentikannya berkultivasi. Jika Anda menghentikannya berkultivasi, ingatannya juga akan hilang secara bertahap. Hanya saja dibandingkan dengan itu akan lebih lambat. Untuk menyembuhkannya, kita harus membiarkannya berkultivasi. Bolehkah aku bertanya, sudah sampai tingkat berapa kultivasi alkimia senior? Nenek Linglong melihat ke dalam kehampaan, matanya sedikit kabur. Setelah beberapa waktu, dia berkata dengan sedih, saya adalah pemurni pil surgawi tingkat 7. Dia bukan pembuat pil bumi tingkat 6, tapi pembuat pil surgawi tingkat 7. Mo Wu Ji sangat terkejut. Sebelumnya, mereka yang mengira Nenek Linglong adalah seorang pemurni pil surgawi tingkat 7 hanyalah tebakan belaka. Dia menduga bahkan Mu Ying mungkin tidak tahu bahwa Nenek Linglong adalah seorang penyuling pil surgawi tingkat 7. Jika Nenek Linglong berhasil membuat terobosan lagi dalam daupilnya, seperti apa jadinya? Seorang alkemis surgawi kelas 8, atau terobosan ke alam alkemis surgawi? Yan Qianyin tidak berbohong padanya. Di antara lima kerajaan besar, hanya Nenek Linglong yang bisa menyelamatkan nyawa Yan R. Mo Wu Ji menatap Yan R yang tidak mengerti apa-apa, menarik nafas dalam-dalam, dan pada saat yang sama mengambil keputusan. Dia membungkuk pada Nenek Linglong dan berkata, Senior, tolong bertindak. Selama kamu bisa menyelamatkan Yan R, yang lainnya adalah hal kedua. Bahkan jika Yan R tidak dapat memulihkan ingatannya, dia harus menyelamatkannya. Nenek Linglong menganggup ke arah Mo Wu Ji, kamu tidak buruk. Aku punya kesempatan untukmu, dan itu sebelum Yan R maju ke tahap pembangunan roh, kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, dan mengobrol lebih banyak dengannya tentang masa lalu. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali ingatannya sebelum dia mencapai tahap membangun roh. Tetapi akar spiritualku terlalu lemah, aku bahkan tidak bisa memasuki Istana Heavens Eking, apalagi pagoda pil Istana Heavens Eking, kata Mo Wu Ji tak berdaya. Nenek Linglong tersenyum tipis, melihat kamu membantuku menemukan bunga pemanjang jiwa tak terukur, aku akan membantumu dengan hal lain. Setelah itu, Nenek Linglong mengeluarkan sebuah token giyok dan memberikannya kepada Mo Wu Ji, bawa token giyok ini ke Istana Pencari Surga, dan katakan bahwa aku mengizinkanmu menjadi murid luar Istana Pencari Surga. Dengan cara itu, Anda juga akan menjadi anggota Istana Pencari Surga. Jika saatnya tiba, Anda dapat mengambil token giyok dan mencari Yan R kapan saja. Hanya ini yang dapat saya bantu mengenai Yan R. Terima kasih, Senior. Mo Wu Ji menerima token giyok itu dan membungkuk dengan gembira. Dia masih khawatir tentang bagaimana cara memasuki Istana Pencari Surga, dan bagaimana cara bertemu Yan R. Sekarang setelah Nenek Linglong telah memecahkan masalah ini untuknya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Sesungguhnya jika seseorang sudah mencapai taraf tertentu, maka keluasan pikirannya pun akan sampai pada taraf tertentu. Dibandingkan dengan Jing Fei Lan itu, Nenek Linglong dua kali lebih kuat. Namun, Nenek Linglong meminta pendapatnya sebelum menerima Yan R sebagai muridnya. Pada saat yang sama, Nenek Linglong tidak peduli dengan kualitas akar spiritualnya yang rendah, dan mengizinkannya bertemu Yan R, dan bahkan membantunya menemukan cara untuk mengambil kembali ingatan Yan R. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membuatnya patah semangat. Meskipun hal ini terjadi karena pengaruh bunga pemanjang jiwa tak terukur, keluasan pikiran Nenek Linglong juga berperan. Permintaan apa lagi yang kamu punya? Jangan ragu untuk memberitahuku, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Nenek Linglong bertanya lagi. Senior membantuku menyelamatkan Yan R, dan mengizinkanku memasuki Istana Mencari Surga sebagai murid luar. Bagiku, ini sudah merupakan bantuan terbesar. Jika saya meminta bantuan orang tua, saya tidak tahu apa yang terbaik untuk saya. Karena senior sudah membantuku mewujudkan keinginanku, aku tidak punya permintaan lain, jawab mau uji dengan hormat. Dia sangat jelas bahwa seseorang tidak boleh terlalu serakah. Jika dia meminta hal lain lagi, dia akan dipandang rendah. Siapakah Yan R bagimu? Nenek Linglong juga tersentuh oleh keluasan pikiran mau uji. Jadi Yan, R adalah pelayanku. Di hatiku, dialah satu-satunya orang yang paling dekat denganku. Mau uji menatap Yan R, dan berkata dengan nada sedih di hatinya. Dia benar-benar khawatir ingatan Yan R tentang dirinya akan hilang sepenuhnya di masa depan. Sejak dia datang ke dunia ini, Yan R adalah satu-satunya orang yang benar-benar dia sayangi. Salah satunya adalah wanita yang menikamnya dari belakang, dan yang lainnya adalah gadis yang menggunakan hidupnya untuk menukar kebahagiaannya. Hanya mereka yang pernah mengalami yang pertama yang tahu betapa berharganya dan beruntungnya yang kedua. Nenek Linglong mendesah, demi pelayan wanitamu sendiri, ke mempertaruhkan nyawamu untuk mencari kristal penempa jiwa tak terukur di domain terpencil lima elemen di tahap pembukaan saluran. Kau mungkin satu-satunya di seluruh benua hilang. Pada saat ini, tatapannya ke arah mau uji bahkan lebih lembut, dan dia berkata dengan tenang, kamu bisa kembali dulu. Mulai sekarang, Yan R akan tetap di sisiku. Kamu bisa datang dan memunjunginya kapan saja. Mau uji berterima kasih kepada Nenek Linglong sekali lagi, dan mengingatkan Yan R berulang kali, sebelum berbalik untuk pergi dengan Enggan. Dia tidak tahu apakah dia akan menjadi orang asing bagi Yan R setelah dia pergi. Sekalipun ia tahu bahwa ia akan menjadi orang asing, ia tetap akan melakukannya. Dibandingkan dengan kehidupan Yan R, segalanya adalah hal kedua. Yan R tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri seharipun dalam hidupnya. Jika ingatan Yan R benar-benar tidak dapat dipulihkan, biarkan Yan R hidup untuk dirinya sendiri mulai hari ini dan seterusnya. Dia tidak akan memperlakukan hidupnya sebagai milik orang lain, dan tidak akan memperlakukan dirinya sebagai pelayan wanita rendahan. Terlepas dari hasil akhirnya, dia akan selalu melindungi gadis yang telah melindunginya selama lebih dari 10 tahun. Melihat ke belakang mau uji yang kesepian dan sunyi, Nenek Linglong tiba-tiba membelai rambut Yan R dan berkata, di masa depan, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melupakan dia. Ingat, namanya mau uji, seorang pria dengan akar spiritual biasa, tetapi dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Sebenarnya, aku bahkan tidak ingin kamu mengingatnya, selama kamu bisa terus hidup. Yan R memandang Nenek Linglong dengan tatapan setengah pengertian, dan Nenek Linglong menghela nafas. Jangan tertipu oleh kata-kata biasa mau uji. Sebagai seorang pemurni pil surgawi, bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa sulitnya bagi mau uji untuk mendapatkan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Kultifator manapun di bawah tahap Yuan Dan yang ingin memetik bunga pemanjang jiwa akan memiliki peluang bertahan hidup yang tipis. Klaim mau uji bahwa dia dengan santai memetik bunga pemanjang jiwa yang tak terukur adalah sebuah kebohongan. Untuk mendapatkan bunga pemanjangan jiwa tak terukur, hanya ada satu syarat, yaitu menukarnya dengan nyawa sendiri. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana mau uji melakukannya. Dia memperoleh bunga pemanjang jiwa yang tak terukur, dan masih hidup. Akan tetapi, karena mau uji tidak mengatakannya, dia tidak bertanya. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Uji, di mana Yan, R. melihat mau uji kembali sendirian, Zen Sao Ke, yang telah menunggu mau uji, buru-buru bertanya. Untungnya, bakat Yan, R. tidak buruk, jadi Nenek Linglong memutuskan untuk mengangkat Yan, R. sebagai muridnya. Ini memberi Yan, R. kesempatan untuk hidup, jawab mau uji. Bunga pemanjangan jiwa tak terukur itu terlalu penting, dan hubungan antara dirinya dan Zen Sao Ke baik-baik saja, jadi dia tidak bisa mengungkapkannya begitu saja. Terlebih lagi, hal itu tidak akan mempengaruhi Zen Sao Ke meskipun dia tidak mengungkapkannya, jadi mengapa harus membahayakan dirinya sendiri. Dikatakan bahwa kultifator yang memperoleh kristal penempa jiwa tak terukur telah menghilang, dan yang diperolehnya adalah bunga pemanjang jiwa tak terukur. Menurut Nenek Linglong, ini jauh lebih baik daripada kristal penempa jiwa tak terukur. Jika hal ini terbongkar, bagaimana dia bisa hidup tenang? Jika dia tahu bahwa bunga pemanjangan jiwa tak terukur itu begitu tinggi, dia tidak akan berani membawanya kepada Nenek Linglong. Untungnya, Nenek Linglong agak berbeda dari rumor yang beredar, dan dia memang sulit untuk bergerak. Tapi begitu dia setuju, dia akan sangat bertanggung jawab. Lagi pula, Nenek Linglong tidak melakukan apapun padanya, dan bahkan tidak memerintahkannya untuk tidak memperlihatkan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur, jadi dia tahu bahwa Nenek Linglong bukanlah orang yang berhati hitam. Dia yakin bahwa Nenek Linglong sendiri tidak akan mengungkapkan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Selama Nenek Linglong tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak mengatakan apa-apa, tidak seorang pun akan tahu bahwa dia telah memperoleh bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Zen Sao Ke menghela napas lega, baguslah. Yan, R adalah wanita yang manis, jika terjadi sesuatu padanya, aku juga akan sedih. Menyelesaikan kalimatnya, Zen Sao Ke buru-buru menambahkan, oh ya, aku lupa memberitahumu, Sauru telah menjadi murid dalam istana mencari surga. Mo Wu Ji mengangguk. Zen Sao Ru berkata bahwa dia memperoleh beberapa barang bagus, dan sekarang istana pencari surga sedang merekrut murid. Selama Sao Ru menyumbangkan sesuatu yang bagus, dia secara alami akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Yan, R, Nenek Linglong sudah pasti merupakan ahli pil daun nomor satu di benua hilang. Selama Nenek Linglong membantu menyelamatkan Yan, besar kemungkinannya tidak akan terjadi apa-apa. Jika kau bersedia, kau bisa tinggal sementara di rumah pil sembilan bulan, aku akan membantumu memperoleh status sebagai sesepuh. Zen Sao Ke dalam suasana hati yang baik setelah Zen Sao Ru bergabung dengan istana pencari surga. Yan, R bisa diselamatkan, dan Mo Wu Ji bisa tinggal di rumah pil sembilan bulan miliknya. Orang lain mungkin berpikir bahwa bakat Mo Wu Ji buruk, dan ia tidak memiliki masa depan, namun ia tidak berpikir demikian. Ia percaya bahwa Mo Wu Ji jelas bukan seorang mortal pil refiner jengjang tiga biasa. Yang mengizinkan Mo Wu Ji menjadi tetua rumah pil sembilan bulan bukanlah Mo Wu Ji, tetapi rumah pil sembilan bulan. Mo Wu Ji berkata dengan nada meminta maaf, Nenek Ling Long memberiku token Giyok dan berjanji bahwa aku bisa memasuki istana pencari surga sebagai murid luar. Saya kira saya tidak akan bisa pergi ke rumah pil sembilan bulan. Ah. Zen Sao Ru sedikit terkejut, tapi dia langsung berkata dengan terkejut, bagus sekali, Wu Ji. Aku tidak akan pergi ke istana mencari surga untuk saat ini. Aku hanya khawatir Sao Ru tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Jika kamu pergi ke istana mencari surga, kamu dan Sao Ru bisa saling menjaga satu sama lain. Zen Sao Ke juga diam-diam terkejut melihat bakat Yan, R. Nenek Ling Long tidak hanya menerima Yan, R. sebagai muridnya, dia bahkan berjanji pada Mo Wu Ji untuk memasuki istana Heavens Eking sebagai murid luar. Bakat konyol macam apa ini? 158. Ahli Pil Mo, kamu sudah kembali. Saat Mo Wu Ji memasuki rumah Yu Zi, Yu Zi berdiri. Rupanya, dia telah menunggu Mo Wu Ji. Mo Wu Ji memaksakan sebuah senyuman, Saudara Yu, aku akan membantumu meramu pil pembangun tubuh sekarang. Ikuti aku. Terima kasih banyak, ahli Pil Mo. Walaupun Yu Zi tahu bahwa dia tidak boleh terburu-buru menghadapi Mo Wu Ji, dia tahu bahwa Mo Wu Ji sedang dalam suasana hati yang buruk. Namun, pil pembangun tubuh terlalu penting baginya. Membawa Yu Zi ke kamarnya, Mo Wu Ji meminta Yu Zi dan Fei Bingzu menunggu di luar sementara dia memasuki kamarnya. Mo Wu Ji menemukan tas penyimpanannya, mengeluarkan tungku pilnya, mengeluarkan setumpuk ramuan spiritual dan mulai meramu pil Ertyuan. Pil Ertyuan juga merupakan pil bumi tingkat 4. Pil ini merupakan pil bumi tingkat 4 dengan mutu terendah, dan digunakan untuk memulihkan energi unsur seorang kultifator. Ketika Mo Wu Ji pertama kali mempelajari cara meramu pil spiritual tingkat 4, ia memilih pil Yuan Bumi. Sebelumnya, Mo Wu Ji gagal setelah memurnikan saripati obat pil Yuan Bumi. Kali ini, Mo Wu Ji dengan mudah memurnikan saripati obat dari pil Yuan Bumi, lalu menyatukannya. Dalam waktu kurang dari satu jam, setumpuk pil Yuan Bumi dikeluarkan dari tungku pil oleh Mo Wu Ji. Sekarang aku adalah penyuling pil bumi tingkat 4. Mo Wu Ji menghela nafas sambil melihat 12 pil di tangannya. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultifasi dan kemauan spiritualnya telah maju beberapa tingkat, dengan pemahamannya tentang dao pil, meramu pil Yuan Bumi tingkat 4 seharusnya tidak menjadi masalah. Sekarang setelah dia meramu pil Yuan Bumi tingkat 4, hatinya masih dipenuhi kegembiraan. Orang harus tahu bahwa ia menggunakan api batu api merah, dan tungku pil yang ia gunakan agak biasa. Meski begitu, menempa pil pemulihan bumi masih mudah baginya. Di bawah kendali kehendak spiritualnya, gerakannya di dalam kuali semulus ikan di air. Terlepas dari apakah itu menggabungkan pil, memisahkan pil, memisahkan pil, menarik pil, mengumpulkan roh. Mungkin ini ramuan pil yang sebenarnya. Jika dia berpartisipasi dalam kompetisi pil 5 elemen sekarang, Mo Wu Ji yakin 90% bahwa dia akan mendapatkan tempat pertama. Setelah naik ke tingkat 4 earth pil refiner, suasana hati Mo Wu Ji yang muram sedikit membaik. Di lima kerajaan besar, seorang penyuling pil bumi tingkat 4 merupakan sosok yang agung dan berkuasa. Yan Kianyin adalah seorang penyuling pil bumi tingkat 4, dan di sekte pedang tak berwujud, statusnya hanya kalah dari Guran. Baginya, dia adalah seorang pemurni pil bumi tingkat 4, tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Sambil membawa tungku pil, Mo Wu Ji berjalan keluar rumah. Yu Zi adalah orang pertama yang menyambut Mo Wu Ji. Dia menatap Mo Wu Ji dengan cemas, bertanya-tanya bagaimana pil pembentuk tubuh Mo Wu Ji ternyata. Mo Wu Ji menepuk bahu Yu Zi, kakak Yu, jangan khawatir. Aku baru saja mengujinya dan aku yakin aku bisa meramu pil untukmu. Namun kondisi di sini terlalu buruk. Ayo pergi dan beli batu api oranya. Mo Wu Ji tidak berani mencoba menggunakan batu api merah untuk membuat pil pembangun tubuh. Lagi pula, harga body constructing grass terlalu tinggi. Jika dia tidak bisa memproduksi pil pembangun tubuh, dia akan mengecewakan Yu Zi. Ahli pil Mo, aku punya batu api kuning di sini, apa tidak apa-apa? Yu Zi tiba-tiba mengambil batu kuning pucat dari tas penyimpanannya. Meskipun Mo Wu Ji belum menyentuh batu itu, dia sudah bisa merasakan kobaran api di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Mo Wu Ji melihat batu api berwarna kuning. Dia meraih batu api kuning itu dan menatapnya beberapa saat sebelum berseru, langit dan bumi memang misterius. Setelah itu, dia berkata dengan yakin, Saudara Yu, batu api kuning dua tingkat lebih tinggi daripada batu api merah. Bahkan batu api oranya tidak dapat dibandingkan dengannya. Itu lebih dari cukup untuk meramu pil bumi tingkat 4. Dengan batu api kuning, aku pasti akan membantumu meramu pil pembentuk tubuh. Meskipun Yu Zi tidak yakin apakah Mo Wu Ji bisa meramu pil pembangun tubuh, kata-kata Mo Wu Ji memberinya kepastian. Namun, kata-kata Mo Wu Ji membuatnya merasa tenang. Setelah berinteraksi dengan Mo Wu Ji begitu lama, dia tahu bahwa Mo Wu Ji bukanlah orang yang akan menyombongkan diri begitu saja. Mo Wu Ji tahu bahwa Yu Zi sedang merasa gelisah. Dia hanya berkata kepada Yu Zi, ikut aku. Terima kasih, ahli pil mo. Yu Zi segera menyetujui permintaan Mo Wu Ji saat mendengar Mo Wu Ji memintanya untuk ikut masuk. Pil pembentuk tubuh sama pentingnya baginya dengan hidupnya sendiri. Setelah membawa Yu Zi kembali ke kamarnya, Mo Wu Ji mengeluarkan tungku pilnya dan menyalakan batu api kuning itu. Dia tidak segera mulai meramu pil pembentuk tubuh, namun terus meramu sejumlah pil Ertyuan. Yu Zi duduk di samping dan menatap Mo Wu Ji dengan gugup. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kali ini, Mo Wu Ji menghabiskan lebih sedikit waktu untuk meramu sejumlah pil Ertyuan berkualitas tinggi. Jika bukan karena takut menghabiskan terlalu banyak batu api kuning, Mo Wu Ji pasti ingin meramu beberapa kelompok pil tingkat 4 lagi untuk mengujinya. Yu Zi mengenali pil Ertyuan. Melihat bagaimana Mo Wu Ji meramu pil Ertyuan dengan begitu mudah, kepercayaan dirinya pada Mo Wu Ji meningkat pesat. Batu api kuning itu sangat berharga dan sulit didapat. Mo Wu Ji tidak berani menyianyaiakannya lagi. Oleh karena itu, setelah meramu sejumlah pil Yuan bumi, ia mengeluarkan bahan-bahan untuk pil pembangun tubuh. Setelah membersihkan tungku pil beberapa kali, Mo Wu Ji mulai memurnikan bahan-bahannya. Dibandingkan dengan meramu pil Ertyuan, Mo Wu Ji sebenarnya lebih akrab dengan pil pembangun tubuh. Hal ini dikarenakan formula pil ditulis dalam buku petunjuk pilnya. Ia mengetahui cara meramu pil dan perubahan teknik pembuatan pil hanya dengan sekali lihat. Dia dengan terampil memurnikan bahan-bahan tersebut dan kemudian mengembunkannya menjadi cairan. Dibandingkan dengan meramu pil Ertyuan, persyaratan untuk meramu pil pembangun tubuh jauh lebih tinggi. Memang, Mo Wu Ji belum pernah meramu pil pembentuk tubuh sebelumnya. Untungnya, dia sangat mengenal pil pembentuk tubuh. Selain itu, dengan kemauan spiritual dan teknik pilnya, seolah-olah dia terlahir untuk meramu pil. Melihat bagaimana Mo Wu Ji memurnikan bahan-bahan dan meramu pil itu sekaligus tanpa ragu-ragu, kepercayaan Yu Ji pada Mo Wu Ji semakin bertambah. Pada akhirnya, dia hampir lupa bahwa dia ada di sini untuk meminta pil. Dia terpana dengan teknik tangan Mo Wu Ji yang rumit seperti bunga yang sedang mekar. Setelah satu jam, Yu Ji akhirnya tersadar dari linglungnya ketika aroma pil melayang di udara. Dia di sini untuk meminta pil. Pada saat ini, dia mengepalkan tangannya dengan gelisah dan berdiri. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang meramu pil, dia tahu bahwa Mo Wu Ji sedang berada di saat yang paling penting. Pil itu akan segera terbentuk. Pada saat yang sama, ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia takut ramuan pil Mo Wu Ji akan gagal. Saat aroma pil semakin kental, Mo Wu Ji tiba-tiba menghentikan teknik pil yang rumit itu. Jantung Yu Ji berdetak kencang dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tepat ketika dia mengira ada masalah dengan ramuan pil Mo Wu Ji, Mo Wu Ji melambaikan tangannya. Sebuah lengkungan seperti pelangi jatuh ke dalam vas giok di sampingnya. Itu sangat mempesona dan indah. Yu Ji memandangi vas batu giok itu dengan cemas. Jika bukan karena rasa hormat dan terima kasihnya kepada Mo Wu Ji, dia mungkin telah mengambil vas batu giok itu. Mo Wu Ji menuangkan pil merah samar dari vas batu giok dan mengendusnya. Dia sangat puas saat dia memasukkan pil itu ke dalam vas batu giok. Kemudian, dia memberikan vas batu giok itu kepada Yu Ji, Saudara Yu, saya tidak mengecewakanmu. 12 pil pembangun tubuh telah dibuat. Terima kasih banyak, ahli pil Mo. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah dermawan terbesarku, Yu Ji. Yu Ji meraih vas batu giok dan mau tidak mau berlutut di tanah sekali lagi. Mo Wu Ji buru-buru menarik Yu Ji, kakak Yu, kita semua bersaudara. Tidak perlu seperti ini. Cepat selamatkan istrimu. Selagi api masih menyala, saya akan terus meramu beberapa pil lagi. Yu Ji menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat dan berbalik untuk pergi. Beberapa kata tidak perlu diucapkan terlalu banyak. Terkadang, tindakan lebih baik daripada kata-kata. Ahli pil Mo, apakah Anda akan tinggal di rumah pil sembilan bulan setelah ini selesai? Saat dia sampai di pintu, Yu Ji berbalik dan bertanya. Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah menjadi murid luar Istana Heavens Eking. Jika kau perlu meramu pil di masa depan, kau bisa mencariku di Istana Heavens Eking. Baiklah. Kali ini, Yu Ji tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut saat dia buru-buru meninggalkan ruangan. Begitu batu api dinyalakan, ia hanya bisa terbakar sendiri. Tentu saja Mo Wu Ji tidak akan membiarkan batu api kuning terbuang begitu saja. Setelah meramu pil pembangun tubuh lainnya, dia mengeluarkan bahan-bahan untuk pil pelindung jiwa duniawi. Meskipun sulit untuk meramu pil pelindung jiwa duniawi, itu tidak jauh lebih sulit daripada pil pembangun tubuh. Sekarang setelah tekad spiritual Mo Wu Ji kuat, menggunakan teknik pil, dia dengan mudah meramu dua bungkus pil pelindung jiwa bumi. Baru setelah api batu api kuning itu melemah, Mo Wu Ji berhenti meramu pil tersebut. Setelah menyimpan tungku pil dan membersihkannya, Mo Wu Ji berjalan keluar rumah. Dia melihat selain Fei Bingzu, Tao Ao dan Siong Siuzu juga berdiri di depan pintu. Mo Wu Ji segera mengerti apa yang sedang terjadi. Siong Siuzu secara khusus bertanggung jawab untuk mengurus Yan R, dan sekarang Yan R telah menjadi murid nenek Linglong, Siong Siuzu tidak lagi dibutuhkan di sini. Sekarang Siong Siuzu dan suaminya khawatir tentang masa depan mereka, mereka datang untuk menanyakan hal itu kepada Mo Wu Ji. Melihat mata keduanya yang cemas, Mo Wu Ji buru-buru berkata, Saudara Tao dan kakak Siong, jangan khawatir. Saya bermaksud membuka toko kecil di kota budidaya dekat istana mencari surga, yang menghususkan diri dalam menjual berbagai jenis pil. Saya rasa saya tidak punya waktu untuk menjaga toko ini, jadi bingsu yang akan mengurusnya. Kalian berdua akan membantu bingsu, dan menjadi asistennya. Haha, ide Wu Ji sama persis dengan ideku. Rumah pil sembilan bulan milikku juga bermaksud untuk membuka cabang baru di kota pencari surga. Jika Wu Ji ingin membuka toko, serahkan saja tahap awalnya kepadaku. Suara Zen Sao Ke yang jelas terdengar dari kejauhan. Ketika Mo Wu Ji mendengar kata-kata Zen Sao Ke, dia langsung gembira. Fokus utamanya adalah membuka meridiannya dan meningkatkan kultivasinya, jadi dia benar-benar tidak punya energi untuk membuka toko. Selain memperoleh sejumlah sumber daya kultivasi untuk dirinya sendiri, ada alasan lain untuk membuka toko, yaitu untuk membantu Fei Bingzu dan rekannya membangun perusahaan. Sekarang Zen Sao Ke telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan tugas ini, hal itu merupakan bantuan besar baginya. Meskipun Zen Sao Ke berpenampilan halus dan tampak sedikit feminin, dia sebenarnya sangat pengertian. Sao Ke, aku akan merepotkanmu lagi. Mo Wu Ji tidak bersikap sopan, karena awalnya dia membutuhkan bantuan semacam ini. Terima kasih banyak tuan muda, terima kasih banyak tuan rumah muda. Siong Siuzu dan Tao Ao sangat gembira. Mereka sangat mengenal Fei Bingzu, jadi akan sangat bagus jika mereka bisa bekerja untuknya. Wu Ji, serahkan masalah ini padaku, aku akan membicarakannya dengan Bingzu. Cepatlah mendaftar di Istana Pencari Surga. Jika kau terlambat, bahkan jika kau memiliki token Giyok Nenek Linglong, akan merepotkan bagimu untuk memasuki sekte luar Istana Pencari Surga, kata Zen Sao Ke dengan tergesa-gesa. Ia datang dari sini untuk meminta Mo Wu Ji mendaftar. 159. Sekali lagi, Mo Wu Ji tiba di perkemahan Istana Pencari Surga di wilayah terpencil 5 elemen. Memang, ada papan pendaftaran tambahan. Arah pendaftaran adalah aula pertukaran pemurni pil yang pernah ia dan Zen Sauru kunjungi sebelumnya. Pada saat ini, pintu aula terbuka lebar, dan banyak orang keluar masuk. Saat Mo Wu Ji memasuki aula, dia melihat dua tanda pendaftaran. Di sebelah kiri adalah tanda pendaftaran murid luar, dan di sebelah kanan adalah tanda pendaftaran murid dalam. Saat ini, tidak ada seorang pun yang mendaftar di kedua sisi. Yang jelas yang perlu didaftarkan sudah terdaftar. Saat Mo Wu Ji hendak mengeluarkan token giyok yang diberikan Nenek Linglong, dia mendengar suara kejutan yang menyenangkan. Saudara magang senior Mo, apakah kamu di sini untuk mendaftar juga? Orang yang berbicara adalah seorang wanita dengan gaun abu-abu muda. Dia memiliki fitur yang halus, dan senyuman terkejut terlihat di wajahnya. Itu kamu. Mo Wu Ji akhirnya mengenali siapa wanita ini. Sebelumnya, ketika dia pergi mencari Nenek Linglong, beberapa wanita ini berdiri di samping Zhuo Sao Yi, dan dia menduga wanita ini adalah kakak perempuan Zhuo Sao Yi. Zhuo Sao Yi tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia tidak menyangka kakak perempuannya akan berinisiatif memanggilnya kakak magang senior, dan bahkan terlihat terkejut. Sebenarnya, kakak perempuan Zhuo Sao Yi ini jauh lebih cantik daripada Zhuo Sao Yi, tapi dia sepertinya sengaja berusaha terlihat lebih tua dan tidak mencolok, dan selalu mengenakan pakaian abu-abu. Meskipun ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Mo Wu Ji tetap membalas salamnya, ya, aku di sini untuk mencoba peruntunganku. Aku Zhuo Sao Yi. Sebelum wanita itu sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan menariknya ke samping, lalu berkata dengan suara dingin, Mo Wu Ji, jangan berpikir bahwa kau begitu hebat hanya karena kau mengenal kakak magang seniormu. Kakak, kamu tidak perlu repot-repot dengan orang seperti itu ketika dia ingin berbicara denganmu. Zhuo Sao Yi telah tiba, dan Mo Wu Ji sedikit mengernyit. Wanita ini memang menjijikan, tapi dia tidak mau menjelaskannya, dan berbalik untuk pergi. Kau adalah Mo Wu Ji, pembuat pil sampah yang merangkak keluar dari sekte pedang tanpa bentuk. Namun suara arogan lainnya terdengar, dan suara ini bernada merendahkan, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seekor semut. Mo Wu Ji menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah ungu berdiri di samping Zhuo Sao Yi. Wajahnya muram, dan yang terpenting adalah dia sama sekali tidak mengenali orang ini. Dia langsung marah. Selain masalah Yan Er, di mana dia bisa berkompromi dan merendahkan suaranya, dia benar-benar tidak peduli dengan hal lain. Dia jelas tidak tahu siapa si wajah kuda ini, tapi si wajah kuda ini penuh omong kosong. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu menjadi tumpukan sampah setelah makan Huang Jin Siang? Apakah bisa disebarluaskan ke masyarakat? Dasar bodoh? Bahkan jika kau adalah seonggok kotoran, kau tidak akan menjadi seonggok kotoran. Mo Wu Ji tidak menahan diri kali ini. Bagus, aku, Zhu Qi Jian, ingin melihat seberapa besar keberanianmu. Ria berwajah panjang itu bahkan lebih marah daripada Mo Wu Ji. Dia belum pernah melihat semut yang begitu sombong. Apakah dia mengira dirinya bisa begitu sombong hanya karena dia bergabung dengan sekte luar istana pencari surga? Kakak senior tujuh pedang, apakah kamu kenal orang ini? Zhuo Sao Yi bertanya. Zhu Qi Jian, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Segera, Mo Wu Ji ingat. Bukankah Zhu Qi Jian ini adalah penguasa puncak dari puncak tujuh pedang sekte pedang tak berwujud? Awalnya, dia ingin tinggal di puncak pedang ketujuh. Namun, ia memilih puncak pedang teratai karena dekat dengan tebing pedang gantung. Zhu Qi Jian berkata dengan nada meremehkan, orang ini sebenarnya menyukai pembuat pil di sekte pedang tanpa bentuk, dan menjadi penyuling pil tamu. Aku tak menyangka dia begitu berani, sampai mau menginap di puncak tujuh pedang milikku. Setelah itu, dia agak bijaksana. Setelah mendengar bahwa puncak tujuh pedang adalah milikku, dia tidak berani tinggal di sana. Mo Wu Ji hampir memuntahkan air liurnya. Bisakah orang ini menempelkan lebih banyak emas di wajahnya? Alasan dia tidak tinggal di Seven Sword Summit tidak ada hubungannya dengan apakah itu milik Zhu Qi Jian. Lebih tepatnya, dia memilih Lotus Sword Summit karena tebing gantung pedang. Haha, kakak Mo, kamu baru saja mengatakan bahwa orang ini berengsek. Apa sebenarnya itu? Suara tawa yang keras terdengar, sepertinya mendukung kata-kata Mo Wu Ji. Melihat Hou Yu Cheng berjalan mendekat, Mo Wu Ji berpikir, orang ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Benar? Wu Ji, apa itu? Haha, aku sudah menjadi murid luar istana pencari surga. Di belakang Hou Yu Cheng ada Zen Sauru. Kepribadiannya yang riang tidak berubah sama sekali. Itu sesuatu yang kamu buang setelah makan terlalu banyak. Setelah Mo Wu Ji selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dengan bakat dan kontribusi Zen Sauru pada istana pencari surga, bagaimana mungkin dia hanya menjadi murid luar? Hou Yu Cheng tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Mo Wu Ji sungguh sarkastik. Para murid perempuan di sekitarnya memandang Mo Wu Ji dengan jijik, merasa bahwa selera Mo Wu Ji terlalu rendah. Wajah Zhu Qi Jian sudah berubah menjadi hijau karena marah. Jika ini bukan area pendaftaran istana pencari surga, dia pasti sudah mengeluarkan harta karun ajaibnya untuk mencabik-cabik Mo Wu Ji. Zhuo Sao Yi berkata dengan dingin, kamu hanya orang yang pandai bicara, tetapi kamu benar-benar tahu cara mengubah arah angin. Kalau kamu punya nyali, kenapa kamu tidak berani menginap di konferensi pedang kakak senior Ki Jian? Mo Wu Ji merasa kesal dengan wanita ini, apa hubungannya denganmu, tempatku menginap. KTT 7 pedang memiliki suasana yang menyimpang. Saya tidak ingin tinggal di sana, oke. Sao Yi, jangan bicara lagi. Aku baru saja. Zhuo Sao Ying ingin menghentikan Zhuo Sao Yi. Zhuo Sao Yi mendengus dan menyelap perkataan Zhuo Sao Ying, kakak, sudah kubilang jangan dekat-dekat dengan orang seperti ini. Melihat penampilannya yang vulgar saja sudah menyebalkan. Mo Wu Ji, aku akan mengingatmu. Aku harap kamu bisa hidup bahagia di istana pencari surga. Zhu Qi Jian menatap tajam ke wajah Mo Wu Ji. Setelah mengatakan itu, dia membawa Zhuo Sao Yi dan Mo Wu Ji pergi. Adapun Hou Yu Cheng, dia bahkan tidak menatap matanya. Sekte setan surga tidak ada apa-apanya di depan istana mencari surga. Wu Ji, cepatlah dan daftar. Zen Sauru berkata dengan penuh semangat. Dia tidak peduli dengan Zhu Qi Jian, dia hanya peduli bahwa dia dan Mo Wu Ji telah menjadi murid istana pencari surga. Mo Wu Ji bertanya dengan rasa ingin tahu, Sauru, kenapa kamu menjadi murid luar? Bukankah kamu seharusnya menjadi murid batiniah? Zen Sauru terkeke, apakah menurutmu semudah itu untuk memasuki sekte dalam istana mencari surga? Tidak hanya tingkat kultivasi seseorang harus mencapai tingkat tertentu, seseorang juga harus lulus berbagai ujian istana mencari surga. Jika tidak, Anda harus menjadi seperti Hou Yu Cheng dan mendapatkan bunga dewa sejati. Mo Wu Ji memandang Hou Yu Cheng dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Hou Yu Cheng benar-benar akan mendapatkan bunga dewa sejati dalam dua bulan dia terjebak di bawah gunung es. Hou Yu Cheng terkeke, Saudara Mo, jangan lihat aku seperti itu. Aku hanya memperoleh bunga dewa sejati secara kebetulan. Buruan daftar. Saya yakin dengan kemampuan Anda, Anda akan segera menjadi murid batiniah. Hou Yu Cheng tidak memiliki keraguan apapun tentang kualifikasi Mo Wu Ji. Dia bahkan tidak bertanya dari mana Mo Wu Ji mendapatkan kualifikasinya. Seolah-olah Mo Wu Ji menjadi murid luar istana Heaven's Eking adalah masalah langit dan bumi. Mo Wu Ji sangat senang. Hou Yu Cheng dan Zhen Sauru keduanya adalah temannya. Sekarang mereka berdua berada di istana mencari surga, dia tidak akan kesepian di istana mencari surga. Kultifator nakal Mo Wu Ji, mendaftar sebagai murid luar istana pencari surga. Dia mengeluarkan token dioknya dan mengirimkannya ke area pendaftaran murid luar. Murid yang bertugas di bagian pendaftaran hampir berdiri saat melihat token diok Mo Wu Ji. Ia mengamati Mo Wu Ji sebentar sebelum mencatat nama Mo Wu Ji dengan saksama. Ia kemudian mengeluarkan token diok dengan tulisan, murid luar Mo Wu Ji, terukir di atasnya dan menyerahkannya kepada Mo Wu Ji. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin bertanya pada Mo Wu Ji tentang hubungannya dengan Nenek Linglong. Tiga hari kemudian, selain sejumlah kecil pedagang yang tetap tinggal, berbagai sekte yang berkumpul di luar domain terpencil lima elemen berangsur-angsur pergi. Mo Wu Ji dan Zen Sauru juga mengucapkan selamat tinggal pada Zen Sao Ke. Mereka menaiki kapal terbang besar milik Istana Heavens Eking dan meninggalkan wilayah terpencil lima elemen. Fei Bingsu, Tao Ao, dan Siong Siuzu mula-mula mengikuti Zen Sao Ke ke rumah pil sembilan bulan, lalu Zen Sao Ke mengatur agar mereka pergi ke kota mencari surga. Dibandingkan dengan harta karun terbang milik Zen Sao Ke, kapal terbang Istana Heavens Eking hanyalah sebuah kapal raksasa. Bahkan murid luar seperti Mo Wu Ji pun diberi kamar. Mungkin dia dibatasi oleh peraturan Istana Heavens Eking, tapi Jukijian tidak menemukan masalah dengan Mo Wu Ji. Selain sesekali mengobrol dengan Hou Yu Cheng dan Zen Sauru, Mo Wu Ji menghabiskan sebagian besar waktunya dengan diam-diam mengembangkan kehendak spiritualnya di kamarnya sendiri. Dia sangat ingin meramu solusi pembukaan saluran, tapi dia benar-benar tidak berani. Di kapal terbang Istana Pencari Surga ini, mungkin ada ahli alam surga sejati. Misalnya, dekan kedua Feng Zen Q, jika ada orang yang tak sengaja mengetahui alasan mengapa dia meramu obat tersebut, maka dia akan benar-benar tamat. Tiga hari kemudian, Mo Wu Ji tiba-tiba merasakan getaran kecil di bawah kakinya. Setelah itu, dia mendengar keributan di luar. Wu Ji, kita sudah sampai. Cepatlah keluar. Suara keras Zen Sauru sudah terdengar. Kita sudah sampai. Mo Wu Ji teringat saat ia dan Zen Sao Ke menaiki kapal terbang menuju wilayah terpencil lima elemen, mereka membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan. Baru tiga hari berlalu, dan mereka sudah sampai. Mo Wu Ji bergegas keluar dari kamarnya. Saat Mo Wu Ji berdiri di dek kapal terbang dan melihat gerbang Istana Pencari Surga, dia benar-benar terkejut. Tulisan, Istana Pencari Surga, seperti beberapa planet yang tergantung di awan di kejauhan. Di bawah awan, sebuah gerbang besar bisa terlihat samar-samar. Seluruh sekte diselimuti kabut, dan tidak ada bangunan yang terlihat dengan jelas. Yang bisa dirasakan hanyalah kabur. Istana Heavens Eking jelas bukan dunia abadi, tapi bagi Mo Wu Ji, yang baru pertama kali melihat pemandangan seperti itu, tempat itu bahkan lebih menakjubkan daripada dunia abadi. Jangan lihat-lihat, kamu tidak bisa melihat apapun di sini. Begitu kita memasuki sekte, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sekte lain. Hou Yu Cheng berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Siapa yang memintaku untuk tidak melihat dunia? Mo Wu Ji tertawa. Yang pertama turun dari kapal terbang itu adalah para tetua dan diaken dari Istana Heavens Eking, diikuti oleh para murid Istana Heavens Eking yang memasuki wilayah terpencil lima elemen, dan yang terakhir adalah murid-murid baru seperti Mo Wu Ji. Mo Wu Ji mencari di kerumunan, berharap menemukan Nenek Linglong dan Yan Er. Yang mengecewakannya adalah bahkan setelah turun, dia tidak melihat Nenek Linglong dan Yan Er. Tidak perlu menyebutkan Nenek Linglong dan Yan Er, dia bahkan tidak melihat saudara kembar di samping Nenek Linglong. Demikian pula, dia tidak melihat dekan kedua Istana Pencari Surga, Feng Zenqiu. Di sisi lain, dia melihat Master Pil Ming Ning dan Mu Ying. Ayo pergi. Zen Sauru menarik Mo Wu Ji yang sedikit linglung, dan bersama murid-murid baru lainnya, mereka turun dari kapal terbang raksasa Istana Pencari Surga. 160. Seorang murid batin seperti Hou Yu Cheng akan dikawal pergi begitu dia memasuki Istana Pencarian Surga. Mo Wu Ji dan Zen Sauru keduanya adalah murid luar, jadi mereka hanya bisa menunggu bersama murid luar lainnya. Mo Wu Ji tidak keberatan sama sekali. Sebelumnya, dia bahkan adalah seorang murid pelayan, apalagi murid dalam dari Istana Mencari Surga. Semenjak dia memasuki Istana Pencarian Surga, dia terus mengamatinya. Di dalam Istana Heavens Eking, pemandangan berkabut memang sudah sedikit menghilang. Jalan batu biru selebar 7 hingga 8 zang terbentang di kejauhan, dan segala jenis bangunan megah dan megah berjajar, tampak megah dan megah. Bahkan lebih jauh lagi, Mo Wu Ji bisa melihat sebuah lembah yang sangat dalam. Di dalam lembah itu, masih ada awan yang tersisa. Tampak ada beberapa bangunan tinggi di puncak gunung di kejauhan. Yang paling menarik perhatian Mo Wu Ji adalah sebuah pagoda mengjulang tinggi yang menembus awan. Dia tidak tahu di mana letak puncak pagoda ini. Itu adalah Menara Pelatihan Abadi dari Istana Heavens Eking, salah satu simbol dari Istana Heavens Eking. Melihat Mo Wu Ji menatap menara itu, Zen Sauru terkekeh. Menara Pelatihan Abadi Mo Wu Ji langsung teringat pada Menara Pelatihan Abadi di Kota Fringe. Dia mendengar dari Yan Kianyin bahwa Menara Pelatihan Abadi Kota Fringe dimodelkan berdasarkan Menara Pelatihan Abadi Istana Pencari Surga. Siapa yang tahu bahwa sebelum setahun berlalu, dia akan melihat Menara Pelatihan Abadi Istana Pencarian Surga. Karena itu adalah Menara Pelatihan Abadi milik Istana Pencarian Surga, pasti ada ruang penempaan petir di dalamnya. Saat memikirkan ruang penempaan petir, hati Mo Wu Ji mulai terbakar. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk membuat solusi pembukaan saluran dan memasuki ruang tempering petir di Menara Pelatihan Abadi untuk terus membuka meridiannya. Seorang pria berjubah hitam mendarat di depan kerumunan murid luar. Tatapannya menyapu kerumunan murid luar sebelum dia berkata perlahan, Istana Mencari Surga adalah tempat berkumpulnya para jenius. Di sini, hanya ada orang jenius dan tidak ada sampah. Semua orang terdiam. Apakah dia seorang jenius atau bukan? Hanya mereka yang tahu di dalam hati mereka. Kebanyakan orang akan mengira mereka jenius. Pria berbaju hitam itu berhenti sejenak sebelum mendengus. Namun, aturan ini telah dilanggar mulai hari ini dan seterusnya. Karena Istana Heavens Eking merekrut sekelompok sampah, dan sekelompok sampah ini adalah kalian. Banyak murid pelataran luar segera menjadi gelisah. Jelas sekali, setiap orang merasa sangat tidak nyaman di hati mereka. Dapat dikatakan bahwa selain Mowuji, hampir semua orang di sini adalah keturunan elit atau jenius dari sebuah sekte besar. Setelah memasuki Istana Pencarian Surga, dia malah diperlakukan seperti sampah. Tenanglah. Siapapun yang berani mengucapkan sepatah kata pun akan diusir dari Istana Mencari Surga. Kata-kata pria berjubah hitam itu terlalu mematikan, dan suasana langsung menjadi tenang. Setelah kerumunan itu tenang, lelaki berjubah hitam itu melanjutkan dengan wajah dingin, karena kalian semua mengandalkan ramuan spiritual di domain terpencil lima cincin untuk mendapatkan kesempatan memasuki Istana Pencari Surga. Tanpa domain terpencil lima elemen, kalian semua akan menjadi sampah. Mowuji berpikir dalam hati, orang ini punya nyali. Menukar ramuan spiritual wilayah terpencil lima elemen dengan kesempatan memasuki Istana Mencari Surga jelas merupakan keputusan yang dibuat oleh para petinggi Istana Mencari Surga. Orang ini sebenarnya berani mengatakan bahwa peraturan dilanggar oleh orang-orang itu. Petik 2. Jadi kamu hanya bisa tinggal di puncak sekte luar yang paling buruk, pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan sebuah gambaran gunung yang tampak hidup muncul di depan semua orang. Ada juga banyak zona di puncak gunung. Mowuji memperhatikan bahwa zona A adalah yang tertinggi, sedangkan zona C adalah yang terendah. Ada juga zona D, yang tampaknya berada di sisi puncak sekte luar, dan berada pada tingkat yang sama dengan zona B. Setelah semua orang dapat melihat dengan jelas puncak gunung tersebut, pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, sebelum kamu dapat tinggal di puncak sekte luar, kamu harus menaiki tangga mencari surga. Mereka yang dapat menaiki 10 anak tangga ke atas dapat tinggal di zona C. Mereka yang dapat menaiki 11 hingga 15 anak tangga dapat tinggal di zona B. Mereka yang dapat menaiki 15 anak tangga ke atas dapat tinggal di zona A. Jika langkahmu di bawah 10, enyahlah ke zona D. Saat pria berjubah hitam itu selesai berbicara, seseorang bertanya, senior, karena zona D adalah yang terakhir, mengapa tingginya masih sama dengan zona B? Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, karena zona D adalah bagian belakang dari susunan pengumpulan energi spiritual, maka energi spiritual adalah yang paling tipis. Selain itu, sumber daya yang dialokasikan untuk murid luar yang tinggal di zona D juga paling rendah. Namun zona D bukannya tanpa kelebihan. Setidaknya luas, dan setiap orang bisa memiliki halamannya sendiri. Jadi jika ingin hidup nyaman, maka jangan menginjak anak tangga ke 10 saat menaiki tangga mencari surga. Semua orang langsung mengerti mengapa mereka datang ke istana mencari surga. Karena mereka ingin hidup nyaman. Setiap orang dari mereka adalah kebanggaan sekte mereka, jadi mengapa mereka datang ke istana pencari surga jika mereka ingin hidup nyaman. Di sekte mereka sendiri, kenyamanan macam apa yang tidak bisa mereka nikmati. Hanya ada satu motif untuk datang ke istana mencari surga, dan itu adalah berjuang untuk memasuki sekte dalam istana mencari surga, dan menjadi murid sejati. Bagi seorang kultifator yang tinggal di tempat tanpa energi spiritual, sama saja dengan menghancurkan masa depannya sendiri, apalagi menjadi murid sejati. Mungkin ada satu orang yang tidak berpikiran seperti ini, dan dia adalah Mowuji. Mowuji sangat menyadari situasinya sendiri. Saat dia berkultifasi, jumlah energi spiritual yang diserapnya sangat mengerikan. Meskipun akan berdampak padanya jika energi spiritualnya lebih tipis, itu masih lebih baik daripada tinggal bersama sekelompok orang. Jika dia tinggal dalam sekelompok orang, dia mungkin akan ketahuan saat dia mulai berkultifasi, dan bahkan mengetahui bahwa dia menyerap terlalu banyak energi spiritual. Tapi ini bukanlah alasan utamanya. Alasan utamanya adalah Mowuji membutuhkan tempat dengan lebih sedikit orang, tempat di mana ia bisa memiliki ruang mandiri. Dia ingin meramu solusi pembukaan saluran. Adapun energi spiritual untuk kultifasi, dia memiliki begitu banyak batu roh, dan dia adalah pemurni pil bumi tingkat 4, jadi mengapa dia takut tidak memiliki energi spiritual yang cukup untuk berkultifasi. Distrik D berada di sisi gunung sekte luar, dan jumlah orang di sini lebih sedikit. Biasanya, jika tidak ada yang istimewa, tidak ada seorang pun yang dengan sengaja pergi ke tempat seperti itu dengan energi spiritual yang tipis. Yang lebih penting, daerahnya luas dan jumlah penduduknya pun lebih sedikit, sehingga merupakan tempat yang paling cocok untuk Mowuji tinggal. Tentu saja, jika tidak ada seorang pun yang dapat mencapai anak tangga ke-10, maka ia akan memikirkan cara untuk bergegas ke tempat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, memilih tempat yang lebih sedikit orangnya adalah pilihan yang tepat. Sekarang, semua murid luar akan mengikutiku ke tangga pencari surga, dan menurut hasil kalian, kalian akan dapat memilih tempat tinggal di gunung sekte luar. Ria berpakaian hitam itu berbalik dan pergi setelah menyelesaikan kalimatnya. Mowuji dan rekannya, buru-buru mengikuti di belakang, dan melangkah ke jalan setapak berwarna biru yang luas. Setelah berjalan di sepanjang jalan batu biru selama sekitar 10 menit, sebuah alun-alun besar muncul di hadapan mereka. Plaza itu berada di sisi kiri jalan setapak dari batu biru, dan di sisi plaza itu, ada sebuah patung besar. Di samping patung itu, ada sebuah tangga dari batu biru, yang memanjang sampai ke atas. Tangga ini tidak tampak berarti, tetapi ketika Mowuji melihat ke arah atas tangga, dia merasa tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mengikuti pria berpakaian hitam menuju tangga batu biru di samping patung, Mowuji dapat dengan jelas melihat tiga kata tangga pencari surga. Setiap anak tangga ini tingginya hanya dua kaki, sesulit itukah untuk menaiki anak tangga ke-10. Mowuji bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini, hampir semua orang yang berdiri di tepi tangga Heavens Eking memiliki pemikiran yang sama. Tatapan pria berpakaian hitam itu menyapu ke 200-300 murid luar, dan berkata tanpa emosi, semuanya, mulailah menaiki tangga pencari surga sekarang. Setelah menaikinya, pergilah ke olah urusan sekte untuk mengambil token diok tempat tinggal kalian dan berbagai barang lainnya. Kerumunan murid luar yang sebelumnya masih belum yakin dan ingin mencoba tangga pencari surga, semuanya bergegas menuju tangga pencari surga setelah mendengar perkataan lelaki berpakaian hitam itu. Mowuji mengikuti dari belakang, dan ia melihat bahwa sepertinya tidak sulit bagi murid-murid luar ini untuk menaiki tangga Heavens Eking, dan mereka dengan mudah menaiki tiga hingga lima anak tangga. Mowuji juga mencoba untuk melangkah ke tangga Heavens Eking, dan saat dia melangkah ke sana, sebuah gaya tarik dan dorong yang kuat menghantamnya. Namun, kekuatan ini tidak banyak mempengaruhi Mowuji. Dia dengan mudah melangkah ke langkah kedua. Kekuatan dorong pada anak tangga kedua hampir dua kali lipat dari anak tangga pertama, namun bagi Mowuji, hal itu tetap tidak terlalu berpengaruh padanya. Mowuji akhirnya mengerti mengapa kecepatan para murid luar ini begitu cepat. Tingkat budidayanya paling rendah di sini. Bahkan dia bisa dengan mudah naik ke anak tangga kedua, jadi orang-orang ini pasti lebih mudah melakukannya. Segera, Mowuji menyadari bahwa tangga mencari surga itu tidak sederhana. Saat dia melangkah ke anak tangga ketiga, tekanannya tampak lebih dari dua kali lipat dari anak tangga kedua. Saat ia melangkah ke anak tangga keempat, gaya tarik dan gaya dorongnya setidaknya dua kali lipat dari anak tangga ketiga. Mowuji mengangkat kepalanya untuk melihat anak tangga yang tak berujung, dan dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya tangga pencari surga itu. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin besar kekuatan mengerikan yang harus mereka tanggung. Kita bisa bayangkan, jika seseorang hampir tidak dapat menaiki anak tangga ke-20, maka ia tidak akan pernah mampu menaiki anak tangga ke-21. Di bawah peningkatan kekuatan seperti ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan paksa. Pada saat Mowuji mencapai langkah ke-6, sebagian besar kultifator telah mencapai langkah ke-10. Meskipun Mowuji masih bisa melakukannya dengan mudah, dia terengah-engah karena dia tidak ingin mencapai langkah ke-10. Pada saat Mowuji mencapai langkah ke-7, hanya dia yang tersisa. Bahkan yang paling lemah di antara mereka telah mencapai langkah ke-8. Beberapa kultifator yang lebih kuat bahkan telah melewati langkah ke-15, dan maju menuju langkah ke-16. Saat ia mencapai anak tangga ke-8, Mowuji benar-benar bisa merasakan tekanan yang sangat besar, dan ia harus menggunakan sebagian kekuatannya untuk menahannya. Mowuji tidak melanjutkan menaiki anak tangga ke-9. Dia melihat anak tangga di atasnya, dan memperkirakan bahwa dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai anak tangga ke-13. Seharusnya dia tidak bisa melewati langkah ke-15. Dia melihat bahwa sebagian besar kultifator baru saja melewati anak tangga ke-10, dan tidak punya kekuatan untuk mendaki lebih jauh lagi. Kurang lebih 2 jam berlalu, dan selain sejumlah kecil orang yang masih kesulitan untuk mendaki, sebagian besar orang sudah berhenti di tempat yang sama. Beberapa orang bahkan terguling karena berusaha memaksakan diri ke atas. Mowuji melihat sekeliling, termasuk dirinya sendiri, hanya ada 19 orang di bawah langkah ke-10. Di antara 19 orang ini, hanya satu orang yang berada pada level yang sama dengannya di langkah ke-8, sedangkan 17 orang lainnya semuanya berada di langkah ke-9. Pria berjubah hitam itu berteriak, waktunya habis. Semua orang, ingat anak tangga yang kalian naiki, lalu pergilah ke Aula Sekte untuk mengajukan permohonan tempat tinggal di gunung Sekte terluar. Mereka yang berguling ke bawah akan diurutkan berdasarkan tangga pencarian surga yang tertinggi.